Di kamar kerja, Jiang Xiao sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Cu Xing akan menanyakan pertanyaan ini. Dalam pandangan Jiang Xiao, kekuatan tiga klan teratas seharusnya tidak ada hubungannya dengan mencari musuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung, apakah ini penting? 2. Cu Xing mengerutkan kening dan berkata, orang yang ingin membunuhku saat itu mengatakan bahwa klannya adalah salah satu klan teratas. Aku hanya akan menjelaskan ini sekali. Di masa depan, kamu akan menjawab apapun yang aku minta. Di sana tidak perlu bagimu untuk bertanya tentang masalahku. Penjelasan Cu Xing sangat masuk akal, namun sikap Cu Xing membuat Jiang Xiao sangat tidak puas. Dia memelototi Cu Xing sebelum melanjutkan, Ning Ji berkata bahwa klan Lu adalah yang terkuat dari tiga klan. Seperti yang diharapkan. Hati Luan bergetar. Terakhir kali dia melihat orang-orang klan Lu, klan Lu mengatakan bahwa mereka dapat mengembalikan semua tawanan klan Hachiko di Rasroh, menyebabkan semua orang berpikir bahwa klan Lu adalah klan terkuat di Rasroh. Dari jawaban Jiang Xiao, klan Lu sebenarnya adalah orang yang tidak mengatakan apapun. Kemungkinan besar mereka adalah klan terkuat di Rasroh. Kamu bilang kamu belum pernah melihat siapapun dari klan Lu atau klan Wen. Lalu bagaimana dengan Ning Ji? Apakah dia sering melihat orang-orang dari dua marga ini? Luan bertanya. Klan Wen baik-baik saja, kata Jiang Xiao. Ning Ji adalah putra bungsu dari pemimpin klan. Tidak peduli apapun, statusnya sangat tinggi. Dia memberitahuku bahwa dia memiliki beberapa teman baik di klan Wen, tetapi menurut aturan, dia tidak bisa memperkenalkan mereka kepadaku sebelumnya. Sekarang klan Ning telah melamar dan beritanya telah menyebar, saya memiliki status dan dapat bertemu orang-orang dari klan teratas lainnya bersamanya. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa sebelum menikah, dia akan meluangkan waktu bagi saya untuk bertemu dengan beberapa temannya dan saling mengenal. Bagaimanapun, saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya di klan Ning setelah menikah. Dia ingin aku mendapat teman di klan teratas agar tidak terlalu membosankan. Mendengar penjelasan Jiang Xiao, Luan berkata dengan santai, sepertinya Ning Ji memperlakukanmu dengan baik. Apa? Kamu cemburu? Jiang Xiao mengangkat alisnya. Mendengar kata-kata Cuxing, dia langsung tertarik. Luan memandang Jiang Xiao dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Apakah aku terlihat iri padamu? Ya, Jiang Xiao mengangguk, seolah dia yakin. Jika menurutmu begitu, biarlah. Luan berkata, Kamu bilang Ning Ji ingin memperkenalkanmu kepada teman-temannya. Bolehkah aku bergabung? Sulit. Mendengar pertanyaan Cuxing, Jiang Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun orang luar mengira kamu mengorbankan kesadaran spiritualmu kepadaku, namun meski begitu kamu tetap seorang laki-laki. Tidak ada yang akan curiga dengan apa yang kamu lakukan padaku, tapi jika kita terlalu dekat, mereka akan curiga dengan apa yang aku lakukan padamu. Kamu tahu itu. Meskipun saya seorang wanita yang sangat dingin di depan Ning Ji dan tidak tertarik pada seni pria dan wanita, lama-kelamaan, orang akan berpikir terlalu banyak dan bertanya-tanya apakah saya mengendalikan Anda. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya, jadi kamu tidak boleh terlalu terburu-buru. Jika tidak, semua usahamu akan sia-sia, kata Jiang Xiao. Jika aku dicurigai, balas dendammu akan berakhir di sini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa pernikahan dengan Ning Ji dan keluarga Ning adalah hal yang paling penting bagi saya. Jika kamu mengacaukan masalahku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Pada saat itu, belum lagi Anda tidak akan pernah bisa membalas dendam, bahkan seluruh Sungai Spirit Star tidak akan memiliki tempat untuk Anda. Meskipun nada suara Jiang Xiao tidak galak, dan bahkan mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, tidak ada keraguan bahwa dia mengancam Luan. Tentu saja, ini juga bisa dianggap sebagai perlindungan diri. Jangan khawatir, aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pernikahanmu. Luan berkata dengan ringan. Aku hanya tertarik pada balas dendam, tapi aku tidak akan kehilangan akal sehatku. Kalau tidak, aku tidak akan menghubungimu. Itu bagus. Jiang Xiao tersenyum dan berkata, jika ada yang ingin kamu ketahui, kamu bisa memberitahuku. Aku akan bertele-tele dengan Ning Ji dan teman-temannya. Ini lebih berguna daripada kamu berada di sini. Bahkan jika Anda ada di sini, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Luan berpura-pura berpikir sejenak, lalu menarik nafas ringan dan berkata, baiklah, aku ingin mengetahui tiga hal sekarang. Pertama, berapa banyak klan teratas yang ada. Kedua, nama keluarga masing-masing klan teratas. Ketiga, peringkat klan teratas, atau tiga klan teratas dalam hal kekuatan. Mendengar perkataan Cusing, Jiang Xiao tidak terkejut dengan ketiga pertanyaan ini, dan itu juga tidak sulit. Dia berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda memeriksanya. Saya pergi. Luan berdiri, dia tidak sabar untuk memberitahu Fu Yu tentang informasi baru ini. Namun, saat dia hendak berdiri, Jiang Xiao tiba-tiba berdiri, tetapi karena suatu alasan, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan seluruh tubuhnya bersandar ke arah Luan. Bang! Dengan tubuh halusnya dalam pelukannya, aroma tubuh Jiang Xiao menyerang hidungnya. Luan tidak mengelak, tapi juga tidak mengulurkan tangannya. Dia hanya melihat ke arah Jiang Xiao yang menabrak pelukannya dan bertanya, bisakah seorang kultifator alam surga juga jatuh? Meskipun Cusing tidak mengulurkan tangan untuk memeluk dan melindunginya, fakta bahwa pria ini tidak menghindar sudah merupakan kemajuan besar. Ini membuatnya bahagia, mengetahui bahwa dia secara bertahap memiliki peluang. Dia tidak meninggalkan pelukan Luan, melainkan menatap Luan sambil menempel di dekatnya. Pipi mereka sangat dekat. Setiap orang mempunyai saat-saat kecerobohan. Nafas Jiang Xiao bisa dirasakan di wajah Luan. Dia berkata dengan lembut, dan mungkinkah kamu tidak menyukainya? Haruskah aku menyukainya? Luan berkata, kamu sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Kalau begitu, bukankah kamu seharusnya lebih menyukainya? Senyuman Jiang Xiao menjadi lebih indah. Petik 2.2 Luan menarik nafas dalam-dalam, seolah menekan emosinya sendiri, dan berkata, aku bukan Ningji, aku bukan mainanmu. Di mata Ningji, kecantikanmu sangat penting, tapi di mataku, itu tidak penting. Dengan itu, Luan langsung mundur, membiarkan Jiang Xiao meninggalkan pelukannya, lalu membuka susunan teleportasi di dalam ruangan dan pergi. Melihat Cusing menghilang dengan cepat, bukan saja Jiang Xiao tidak marah, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Baru saja, godaannya sudah berpengaruh, pria ini sudah bereaksi terhadap sanjungannya, dan mulai tertarik padanya, jadi dia segera pergi untuk mengendalikan situasi. Ini berarti pria ini tidak kebal, selama itu dimulai, Jiang Xiao yakin dia bisa mengendalikannya. Tentu saja, Jiang Xiao tidak benar-benar ingin terjadi apa-apa antara dia dan Cusing, dia hanya marah karena pria ini mengabaikannya, dan ingin mengendalikan pria ini. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Heaven Galaxy Markas garis depan Fu Clan Luan datang lagi dan memberitahu Fu Yu tentang informasi Jiang Xiao. Ketika Fu Yu mendengar kata, klan Wen, matanya yang berbintang bergerak sedikit. Ini adalah klan teratas ketiga yang mengonfirmasi nama belakangnya. Setelah Luan berhubungan dengan Jiang Xiao, dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah memastikan nama keluarga dan pakaian dari dua klan teratas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mata-mata dari klan Hachiko. Entah itu klan Hachiko sendiri, atau Sukuroh, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ini berarti bahwa ketika Fu Yu mengirim Luan ke Galaksi Roh untuk menjalankan misi, itu adalah keputusan yang sangat baik, karena dapat mempercepat pengumpulan informasi tentang klan teratas Sukuroh, serta informasi tentang 90 ribu tahun sejarah. Luan tidak berbicara lama dengan Jiang Xiao, jadi dia menceritakan semuanya, termasuk sikap Jiang Xiao terhadapnya di akhir. Luan memberitahunya tentang saran Liu Yi untuk memanfaatkan mentalitas Jiang Xiao. Luan tentu saja tidak bisa menyembunyikan ini dari Fu Yu, dan jika dia ingin memanfaatkan Jiang Xiao, kontak fisik yang sama akan terjadi lagi di masa depan, jadi dia tentu saja harus memberitahu Fu Yu. Dan jika Fu Yu tidak menyukainya, dia akan menyerah pada metode ini. Bagaimanapun, metode ini tidak diperlukan, tetapi jika dia menyerah, pengumpulan informasi akan memakan waktu lebih lama. Aku tidak keberatan, kata Fu Yu. Luan sedikit malu, ia sungguh khawatir, namun jawaban istrinya membuatnya merasa sedikit canggung. Mustahil bagi Fu Yu untuk tidak keberatan, tapi karena dia bisa mentolerir tujuh wanita dari keluarga Lu, dia juga bisa mentolerir yang lain. Baginya, ini sudah merupakan sebuah pembukaan. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri sejak lama bahwa selama Luan tidak berubah pikiran, selama Luan hanya mencintainya di dalam hatinya, dia tidak keberatan dengan kontak fisik. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerir perilaku sembrono Luan. Hanya saja demi misi tersebut, aparat intelijen harus banyak berkorban. Ia tidak akan berkompromi hanya karena personel intelijen tersebut adalah suaminya, jika tidak maka akan tidak adil bagi personel intelijen lainnya. Setelah Luan menceritakan semua informasinya, dia tahu bahwa istrinya sangat sibuk, jadi dia bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, Fu Yu tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak. Keduanya berada di kamar kerja Fu Yu. Luan baru saja mencuci riasannya dan mengganti pakaiannya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Suamiku, ikutlah denganku, Fu Yu memandang Luan dan berkata, Liu Yi ada di sini. Liu Yi. Luan jelas tercengang. 3.992 Di atas kamar kerja, di lantai atas pavilion, kantor Fu Yu. Fu Yu dan Luan muncul begitu saja. Alasan mengapa Luan tidak dapat merasakan fluktuasi spasial di sini adalah karena bangunan itu sendiri adalah formasi susunan tingkat Raja Surgawi, dan memiliki kekuatan spasial tingkat Raja Surgawi. Fu Yu memiliki inti dari seluruh formasi susunan, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Luan tentu saja tidak memiliki kemampuan ini. Liu Yi adalah satu-satunya orang di kantor. Begitu dia keluar dari arai teleportasi, terjadi fluktuasi spasial, dan Luan dan Fu Yu muncul pada saat yang bersamaan. Liu Yi juga jelas terkejut, karena dia tidak menyangka suaminya ada di sini. Berdasarkan perintah Fu Yu, Yao, Si Cantik Yang, dan Liu Yi semuanya memenuhi syarat untuk menemuinya. Namun, mereka bertiga jarang datang menemuinya, karena selain keselamatan Luan, tidak ada yang bisa membuat Fu Yu khawatir. Suamiku, Nyonya, Liu Yi tentu saja sangat senang melihat suaminya di sini. Dia berkata, Mengapa kamu ada di sini, suamiku? Aku baru saja menyelesaikan operasiku dan hendak kembali mencarimu, kata Luan. Mengapa kamu di sini? Ah, Liu Yi pulih dari kegembiraan melihat suaminya dan segera menatap Fu Yu. Dia berkata, Saya di sini untuk mencari Nyonya. Tiba-tiba saya menerima informasi khusus. Hah, Fu Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka itu ada hubungannya dengan informasi. Setelah memberi isyarat agar mereka bertiga duduk, dia bertanya pada Liu Yi, Ini informasi tentang Yun Bing. Liu Yi berkata dengan serius, Dia dipenjara-dipenjara keluarga Lu selama hampir lima tahun. Bagaimanapun, itu adalah penjara yang dikendalikan oleh keluarga Lu. Saya memintanya untuk menuliskan semua yang dia lihat, termasuk informasi berguna dan tidak berguna. Dia menulis selama sepuluh hari dan baru menyerahkannya kepada saya hari ini. Setelah memikirkannya, dia teringat sesuatu yang sangat penting. Saya sudah mengekstrak semua kata yang dia tulis tentang masalah ini. Liu Yi segera mengeluarkan sebuah buku tipis dari cincinnya. Fuyu mengambil buku itu dan mulai membacanya. Di saat yang sama, Liu Yi juga berkata, Suaminya, yang disiksa sampai mati oleh keluarga Lu, telah dipenjara secara terpisah. Dia dikurung di sel bersama kedua anaknya, dan suaminya dikurung di sel lain. Lucy menggunakan ini sebagai sandera untuk menginterogasi suaminya. Liu Yi berkata, Sebenarnya, saya tidak tahu sejak awal mengapa keluarga Lu, keluarga terkemuka, tiba-tiba menyerang bintang seperti itu dan menginterogasi suaminya secara pribadi. Dia ingat sesuatu. Saat itu, untuk memaksa suaminya mengaku, Nyonya Lu menyeretnya ke ruang interogasi dan menyiksanya di depan suaminya. Dia mengatakan bahwa pihak lain tidak mengatakan apapun saat itu. Setelah dia memasuki ruangan, dia dipukuli sampai di ambang kematian, tetapi dia masih memiliki sedikit kesadaran. Sedikit kesadaran inilah yang memungkinkannya mendengar beberapa patah kata. Liu Yi berhenti dan menatap Luan. Dia berkata, Dia mengatakan bahwa pada saat itu, orang-orang dari keluarga Lu bertanya kepada suaminya. Di mana tablet batu api kudus? Tablet batu api suci. Luan jelas tercengang. Tentu saja, dia tidak tahu apa ini, tapi dua kata, api suci, benar-benar menarik perhatiannya. Hingga saat ini, klan Hachiko mengira bahwa api suci surga ke-9 adalah elemen api pamungkas yang sebenarnya. Namun, hanya dia yang memiliki nyala api seperti ini. Meskipun orang dalam kabut hitam telah memberinya api, orang dalam kabut hitam telah menghilang. Sekarang, hanya dia yang memiliki api kudus. Dan mengenai api kudus, Luan hanya mendengarnya dari Lonemun dan Lihan. Bahkan klan Sengoku, klan Yansing, dan klan Hachiko tidak mengetahui nama api ini. Ketika Liu Yi berbicara, Fuyu juga melihat kalimat ini. Itu adalah buku tipis dengan hanya selusin halaman. Dengan sangat cepat, Fuyu selesai membacanya dan menyerahkannya kepada Luan. Luan segera mengambilnya dan membaliknya. Namun, dia kecewa karena hanya kalimat ini yang penting dalam interogasi ini. Sisanya hanyalah ancaman. Luan meletakkan buku itu dan memandang Fuyu dan Liu Yi. Tablet batu api suci, Luan bertanya pada Fuyu, Pernahkah kamu mendengarnya? Tidak, nada suara Fuyu sangat tegas. Dia pasti akan mengingat informasi apapun yang ada hubungannya dengan api kudus. Mustahil hal itu tidak mempengaruhi hal semacam ini. Saya pikir jika kita ingin memahami hal ini, masalah utamanya adalah planet Yun Sing dan klan Yun Sing. Liu Yi berkata, suaminya adalah tuan muda dari klan Yun Sing. Dia pasti tahu banyak, itu sebabnya keluarga Lu menangkapnya dan menginterogasinya. Setidaknya, pertanyaan ini menunjukkan bahwa klan Yun Sing pasti terkait dengan tablet batu api suci. Mereka tahu di mana letaknya dan bahkan memilikinya sendiri. Jika kita bisa menjelajahi area ini, kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Fuyu mengangguk ringan dan berkata, Ya, kita harus menyelidikinya. Saya akan mengatur agar orang-orang melakukannya. Liu Yi memandang Fuyu. Jawaban Fuyu tidak terduga dan juga tidak terduga. Itu tidak terduga karena Fuyu secara langsung mengatakan bahwa dia akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun kenyataannya, ini adalah masalah yang sangat sulit. Lima tahun lalu, keluarga Lu telah mengambil tindakan pertama melawan klan Yun Sing. Mereka pasti akan menangkap banyak tawanan, bukan hanya suami Yun Bing. Liu Yi tidak percaya bahwa tidak ada yang mau mengaku. Seseorang pasti akan mengungkapkan informasi tentang tablet batu api suci, belum lagi syukuroh memiliki metode interogasi khusus. Suami Yun Bing sudah meninggal. Ini berarti keluarga Lu tidak peduli dengan kehidupan ini. Jika keluarga Lu menerima informasi ini, mereka pasti akan mengambil tindakan melawan tablet batu api suci. Sekarang setelah lima tahun berlalu, efisiensi klan teratas tidak terbayangkan. Mereka pasti sudah melangkah sangat jauh. Tidak mengherankan jika mereka telah memperoleh tablet batu api suci. Selain itu, keluarga Lu pasti akan menghapus semua jejak bukti sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Ini tidak sulit bagi keluarga Lu. Itu hanya masalah kenyamanan. Namun, Fuyu tidak menyebutkan kesulitan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mengatur orang untuk menyelidikinya. Meskipun tidak ada gunanya menyebutkan kesulitan-kesulitan tersebut dan tidak dapat menyelesaikannya, hampir semua orang akan mengatakannya untuk mengungkapkan kesulitannya atau untuk mengeluh. Liu Yi tidak bisa melakukan ini sendirian, tapi dia tidak terkejut Fuyu bisa melakukannya. Bisa saya bantu? Lu An segera bertanya. Suamiku, kamu harus fokus pada misi di galaksi roh. Fuyu memandang Lu An dan berkata, jika kami benar-benar membutuhkanmu di sini, aku akan memberitahumu. Oke, Lu An mengangguk. Dia juga tahu bahwa kekuatannya jauh dari kekuatan Klan Fu. Klan Fu memiliki banyak ahli. Selama mereka berada di sungai bintang surgawi, bukan gilirannya untuk menjalankan misi. Namun, dia sangat ingin membantu. Dalam buku yang diberikan Liu Yi kepada Fuyu, terdapat sebagian informasi tentang semua planet dan ras yang terkait dengan Klan Xingyun. Mungkin ada seseorang di Klan Xingyun yang mengetahui rahasia Klan Xingyun dan menempatkannya di planet lain. Kemungkinan ini memang tidak kecil, namun akan sangat sulit menemukannya. Oleh karena itu, Fuyu memandang Liu Yi dan berkata, terus biarkan dia mengingatnya. Jika dia mengingat sesuatu, datang dan temukan saya kapan saja. Baik nyonya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi. Lu An dan Liu Yi datang ke ruang bawah tanah. Lu An memberitahu Liu Yi tentang pertemuan dengan Wang Wei Yi dan Jiang Xiao. Liu Yi tidak heran Lu An berhasil memperoleh informasi dari mereka berdua. Dia akan terkejut jika dia tidak berhasil. Menurut Liu Yi, Jiang Xiao telah mengambil umpannya. Kepribadian Jiang Xiao adalah kelemahan terbesarnya. Namun, Liu Yi berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kemajuan kultivasi suamiku? Lu An sedikit terkejut. Entah itu Fuyu atau ketujuh gadis itu, mereka jarang menanyakan tentang kultivasinya. Namun, dia segera menjawab, saya berhenti setelah terakhir kali saya membaik. Tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Jika suamiku berpikir bahwa kamu tidak dapat berkembang dalam waktu singkat, aku menyarankan agar suamiku tetap berada di sisi Jiang Xiao selama beberapa hari, kata Liu Yi. Lu An sedikit terkejut dan bertanya, kenapa? Pertama, kamu dapat meningkatkan kecepatan Jiang Xiao. Liu Yi berkata, kedua, kamu boleh membiarkan lebih banyak orang melihat suamiku. Kalau tidak, jika suamiku terus meninggalkan sisi Jiang Xiao, itu akan menjadi aneh. Jiang Xiao tidak memiliki kekuatannya sendiri seperti ketiga bersaudara lainnya, jadi dia tidak membutuhkan suamiku untuk melakukan apapun sepanjang waktu. Ketiga, saya tidak tahu kapan Ning Ji akan pergi. Suami saya harus menemuinya secara pribadi. Saya yakin Ning Ji pasti akan mengobrol dengan suami saya. Jika saatnya tiba, suami saya bisa mendapatkan informasi darinya secara pribadi. Dia lebih bisa diandalkan daripada Jiang Xiao. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Luan menarik napas ringan dan mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. 3.993 Dalam tiga hari berikutnya, Luan mengikuti saran Liu Yi dan tinggal di planet Jiang Shu. Ketika Jiang Xiao melihat Luan kembali hari itu, dia terkejut sekaligus bahagia. Meskipun Luan mengatakan bahwa dia khawatir dia akan menimbulkan kecurigaan, Jiang Xiao tidak berpikir demikian. Di mata Jiang Xiao, Cu Xing tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Kemungkinan terbesarnya adalah dia tertarik padanya. Pemikiran Jiang Xiao benar. Jika Luan ingin tinggal, dia bisa saja tinggal dan tidak perlu kembali setelah beberapa jam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah keberuntungan. Jiang Xiao salah memahami maksud Luan dan berpikir bahwa pria ini tertarik padanya. Tetapi setelah tiga hari berhubungan, Jiang Xiao mulai meragukan dirinya lagi. Cu Xing ini terasa sangat aneh. Dalam tiga hari ini, dia banyak melakukan kontak fisik dengan Luan. Dia juga mencari kesempatan untuk melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Seringkali, Cu Xing tidak menolaknya. Ini membuatnya berpikir bahwa pria ini semakin terpikat. Tetapi setiap kali dia berpikir bahwa dia akan berhasil, pria ini tiba-tiba menjadi dingin. Sikap menjauh dan dekat seperti ini benar-benar membuatnya sedikit gila. Tapi Jiang Xiao tidak bodoh. Dia memahami psikologi dengan sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menangkap Ning Ji dengan erat. Dia juga berpikir bahwa Cu Xing mungkin bermain-main dengannya dan sengaja ingin bermain dengannya. Dalam tiga hari ini, dia juga mengamati dengan cermat setiap gerakan Cu Xing, termasuk ekspresinya. Tapi pada akhirnya, dia sampai pada sebuah kesimpulan. Cu Xing ini benar-benar tidak sulit didapat. Karena dalam pemahaman Jiang Xiao, hanya ada satu tujuan bermain keras, yaitu untuk benar-benar mendapatkan lawan. Dengan kata lain, untuk menangkap. Tapi dari sikap Cu Xing, dia tidak menemukan sedikitpun ketertarikan padanya. Tidak ingin mendapatkannya berarti dia tidak berusaha keras untuk mendapatkannya, tapi benar-benar mengabaikannya. Dalam tiga hari ini, keduanya nyaris tak terpisahkan. Meskipun mereka tidak selalu tinggal di kamar kerja dan berjalan mengelilingi halaman, planet Jiang Shu dan bahkan planet Jiang Shu, Lu An selalu mengikuti di belakang Jiang Xiao. Jiang Xiao menggunakan semua metodenya, tetapi merasa pria ini selalu menyendiri. Akibatnya, Jiang Xiao semakin terbawa suasana, dan pada malam ketiga, dia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan Lu An. Untuk spirit Rache, tidak ada siang atau malam. Malam itu, Jiang Xiao memberitahu pelayan itu bahwa dia ingin beristirahat dan meminta pelayan itu pergi. Namun, dia tidak meminta Lu An pergi. Hanya mereka berdua yang tersisa di kamar. Namun, ini bukanlah apa-apa. Jiang Xiao sepertinya belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Keempat pelayan itu sudah terbiasa. Namun, keempat pelayan itu tidak mengetahui hubungan sebenarnya di antara mereka berdua. Mereka juga tidak menyangka kalau nona muda mereka akan melakukan hal seperti itu. Pembantu itu pergi, dan kamar kerja ditutup dengan kekuatan. Lu An duduk di kursi seperti yang dia lakukan dua hari lalu, bersiap untuk memejamkan mata dan beristirahat. Namun, dia tiba-tiba merasakan kehadirannya. Saat dia membuka matanya, Jiang Xiao sudah berdiri di depannya. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Jiang Xiao mencondongkan tubuh ke depan, wajah cantiknya tepat di depan Lu An. Pakaian Jiang Xiao awalnya longgar, dan ketika dia membungkuh, bagian depan pakaiannya terbuka lebar, memperlihatkan tubuhnya dan dengan sengaja memancarkan rayuan. Lu An tidak mungkin melewatkannya karena itu tepat di depannya. Namun, dia sangat tenang. Dia memandang Jiang Xiao yang berada di dekatnya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sepertinya aku semakin tertarik padamu. Jiang Xiao seperti anggrek. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai pipi Lu An dan berkata, hanya ada kamu dan aku di sini. Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Saya tidak mau. Lu An berkata dengan lugas. Petik 2. Petik 2. Melihat Lu An menolak begitu saja, Jiang Xiao tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Di mata pria ini, seolah-olah dia benar-benar tidak memiliki persona sama sekali. Ini membuatnya semakin mabuk. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dengan kilatan darah, pakaiannya perlahan-lahan jatuh ke tanah. Bukan hanya pakaian luarnya, tapi seluruh pakaiannya, dia telanjang bulat. Ini adalah kedua kalinya Jiang Xiao telanjang di depan Lu An, yang membuat alis Lu An sedikit berkerut. Terakhir kali, Jiang Xiao memberinya alasan untuk membiarkan pelayan itu percaya pada pengorbanan kesadaran spiritualnya, tetapi sekarang hanya ada dua orang di sini. Bahkan jika dia melakukan suatu akting, tidak ada yang bisa melihatnya. Terlebih lagi, ini bukanlah baju ganti, tapi rayuan yang kentara. Meskipun kamu belum menikah, kamu hampir sampai. Lu An berkata, saya sarankan Anda memikirkannya lebih dalam. Jangan bertindak impulsif. Kalimat ini, Lu An mengatakannya dari lubuk hatinya. Dia tidak berusaha keras untuk mendapatkannya. Pertama, dia tidak tertarik melihat tubuh Jiang Xiao. Ia bahkan merasa muat dengan hal semacam ini. Itu membuatnya merasa tidak tahu malu. Kedua, dia tidak ingin terjadi apapun antara dia dan Jiang Xiao. Pada titik ini, semuanya sudah berakhir. Namun, meskipun Lu An berkata demikian, Jiang Xiao merasa itu memiliki arti yang sangat berbeda. Semakin Lu An bertindak seperti ini, semakin marah Jiang Xiao. Sebaliknya, kata-kata Lu An justru mengobarkan api. Jiang Xiao tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia malah mendekat. Wajah kedua orang itu sangat dekat, bahkan bibir mereka hampir bersentuhan. Lu An segera menoleh. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan langsung menekannya ke bawah leher Jiang Xiao. Itu tidak jauh dari tenggorokannya. Bang! Tangan Lu An sangat kuat dan langsung memblokir Jiang Xiao. Dia benar-benar menoleh ke samping, dan nadanya sangat dingin. Saya tidak tertarik. Lu An berkata dengan dingin, kamu harus memiliki harga diri. Anda! Wajah Jiang Xiao langsung memerah. Namun, itu bukan karena malu, melainkan karena marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Cusing ini benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Seolah-olah dia adalah wanita yang tidak tahu malu. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Jiang Xiao sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa mempertahankan sikapnya. Dia segera berdiri dan berteriak pada Cusing. Jika bukan karena segelnya, suara ini pasti sudah menyebar. Ya, pihak lain pergi. Lu An juga menoleh. Dia memandang Jiang Xiao dan berkata, Tetapi saya tidak sama dengan pria lain. Saya tidak akan bernafsu hanya karena saya melihat seorang wanita. Anda tahu betul bagaimana Jiang Xin dan saya mengalami konflik. Jangan bilang kalau kamu sama dengannya. Kami adalah orang-orang yang sama. Anda! Mendengar kata-kata Cusing, wajah Jiang Xiao menjadi semakin jelek. Dia sangat marah pada pria ini. Awalnya, dia tidak ingin melakukan kontak fisik dengan pria ini. Namun, sikap pria ini terhadap wanita tidaklah normal. Bagaimana mungkin seorang pria tidak tergoda olehnya? Bagaimana mungkin seorang pria tidak tergiur dengan tubuh yang cantik? Jiang Xiao berdiri di depan Lu An seperti ini. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh emosinya. Dia tidak bisa pergi. Karena pergi berarti dia gagal total. Dia akan dipukuli habis-habisan oleh pria ini. Di masa depan, dia tidak lagi memiliki martabat di depan pria ini. Namun jika dia tidak pergi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi diam-diam. Jiang Xiao tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Lu An tahu. Dia tidak bisa membiarkan Jiang Xiao berdiri di depannya seperti ini. Dia mengangkat tangannya. Segera, pakaian itu terangkat dari tanah. Dia ingin memakainya untuk Jiang Xiao. Pada saat yang sama, Lu An berdiri dan berkata, aku akan keluar jalan-jalan. Tenanglah. Pakaian yang sedikit dingin di tubuhnya membuat hati Jiang Xiao terasa sangat tidak nyaman. Namun, dia hanya bisa berdiri di sana. Dia sudah melakukan hal semacam ini. Namun, dia masih belum bisa menjatuhkan pria ini. Mungkinkah dia harus melakukan apa yang dilakukan Jiang Xin padanya, dan meracuni Lu An? Bahkan jika dia diliputi oleh emosinya, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak suka memaksa orang lain. Membuat orang lain bersedia mengambil inisiatif untuk mengambil umpan adalah hal yang dia lakukan. Lu An hanya mengenakan pakaian untuk Jiang Xiao. Namun, yang ada di dalamnya hanyalah pakaian. Dia tidak bisa mengenakan semua pakaian untuk Jiang Xiao. Jadi, dia langsung berjalan menuju pintu dan mengulurkan tangan untuk membukanya. Tunggu. Jiang Xiao tiba-tiba berteriak. Sebelum Lu An sempat mengambil langkah, dia menoleh untuk melihat ke arah Jiang Xiao. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Faktanya, Jiang Xiao juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun, dia tidak ingin membiarkan Lu An pergi seperti ini. Dia sudah memutuskan untuk mengalahkan Lu An malam ini. Begitu Lu An pergi, dia akan kalah total malam ini. Jiang Xiao tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan melihat ke arah Lu An. Dia tidak tahu bagaimana membuat orang ini tetap tinggal. Namun, ketika keduanya terdiam lagi, tiba-tiba fluktuasi spasial muncul. Lu An mengerutkan ke Ning. Dia segera pergi dan segera keluar dari halaman. Jiang Xiao sepertinya sudah bangun. Dia segera melemparkan pakaian itu ke tanah ke samping dan menutup pintu. Pada saat ini, fluktuasi spasial berubah menjadi susunan teleportasi. Seseorang keluar dari sana. Itu tidak lain adalah Ning Ji. Ning Ji tidak keluar dengan cepat. Dia khawatir kemunculannya yang tiba-tiba akan membuat Jiang Xiao takut. Oleh karena itu, dia dengan sengaja memasuki susunan teleportasi satu tarikan napas kemudian. Satu tarikan napas sudah cukup bagi Lu An untuk pergi dan bagi Jiang Xiao untuk membersihkan tempat kejadian. Jika Lu An tidak mendorong Jiang Xiao menjauh, jika dia tidak mengenakan pakaian untuk Jiang Xiao, jika Ning Ji muncul lebih cepat, situasinya akan sangat berbeda. Melihat Ning Ji muncul, wajah Jiang Xiao menjadi pucat. Dia sangat ketakutan. 3994 Begitu Ning Ji muncul, dia melihat Jiang Xiao berdiri di dalam ruangan, hanya mengenakan pakaian tipis dan terlihat sangat pucat. Dia secara naluriah panik dan bergegas ke depan untuk bertanya, apa yang terjadi padamu? Dengan kekuatan seorang kultifator tingkat surga, beberapa penyakit mematikan tidak akan muncul sama sekali. Ini karena kekuatan organ dalam, meridian, dan pembuluh darah jauh lebih kuat daripada orang biasa. Lingkungan dan iklim bintang hampir tidak dapat mempengaruhi kultifator tingkat surga, apalagi jatuh sakit. Secara umum, kelemahan disebabkan oleh cedera, seperti cedera dalam. Namun, Jiang Xiao tidak mengalami luka serius, jadi Ning Ji cemas dan khawatir, tapi juga merasa aneh. Saya baik-baik saja, suara Jiang Xiao bahkan bergetar saat dia berkata, saya baru saja berkultivasi, dan itu tidak berjalan dengan baik. Setelah mendengar penjelasan Jiang Xiao, Ning Ji tidak ragu-ragu, dan malah menghela nafas lega. Dia berkata, jangan memaksakan dirimu untuk berkultivasi, dan jangan merusak tubuhmu. Aku akan membawakanmu ramuan besok. Melihat kekhawatiran Ning Ji dan kurangnya kecurigaan, Jiang Xiao benar-benar lega. Meski begitu, telapak tangannya masih terasa dingin, itu sangat berbahaya. Namun, berurusan dengan Ning Ji masih merupakan hal yang mudah bagi Jiang Xiao. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia melanjutkan seperti biasa. Luan berdiri di luar halaman, dan para pelayan wanita berada di pavilion kecil tidak jauh dari sana. Para pelayan secara alami melihat Luan dan Melambai padanya. Keempat pelayan wanita ini sangat ramah padanya, tetapi setelah melarikan diri dari cengkeraman jahat Jiang Xiao, Luan sedikit banyak lelah dan tidak ingin berbicara dengan orang lain, jadi dia menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak pergi. Luan berjalan sendirian ke kursi batu di sampingnya, yang terletak di sebelah dinding. Dia duduk di kursi batu dengan punggung menempel ke dinding, dan memejamkan mata seolah sedang tidur. Luan jelas tidak bisa tidur, jadi dia berpura-pura tidur. Lautan kesadarannya sedang memikirkan tentang kultifasi, dan dia tidak akan membuang waktu. Luan awalnya mengira dia akan bermalam seperti ini, dan dia akan berada di sini selama empat hari penuh, dan harus kembali ke sungai bintang surgawi setidaknya sekali. Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, Ningji pergi dalam waktu kurang dari satu jam, dan pada saat yang sama, transmisi suara indera ketuhanan memasuki lautan kesadarannya. Itu suara Jiang Xiao. Kamu kembali. Luan sedikit mengernyit. Jiang Xiao ini terus mengganggu kultifasinya, dan dalam tiga hari ini, dia tidak punya waktu dua jam untuk bermeditasi. Namun, dia hanya bisa bangkit dan berjalan ke halaman lagi. Dia berjalan ke depan istana dan membuka pintu. Jiang Xiao adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan besar itu. Tanpa memerintahkan Luan, Jiang Xiao melepaskan kekuatannya dan menutup pintu. Bang. Luan melirik ke pintu dan kemudian ke Jiang Xiao, bertanya, di mana dia? Dia pergi, kata Jiang Xiao. Saya bilang saya terluka saat berkultifasi dan dia tidak ingin mengganggu istirahat saya, jadi dia pergi. Luan tidak ingin mengatakannya, tapi dia tetap berkata, apakah kamu tidak merasa malu? Saya kira begitu, jawab Jiang Xiao tanpa ragu-ragu. Lalu kenapa kamu melakukan hal itu padaku? Luan bertanya lagi. Jiang Xiao tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, apakah menurut Anda kultifasi melelahkan? Luan tidak menjawab, tapi mengangguk. Lalu kenapa kamu ingin berkultifasi? Jiang Xiao bertanya. Kultifasi adalah demi menjadi lebih kuat. Anda dapat melakukan lebih banyak hal, kata Luan. Bisakah keduanya dibandingkan? Mengapa tidak? Jiang Xiao bertanya. Mengapa kamu ingin menjadi lebih kuat? Itu hanya untuk membuat semuanya berjalan sesuai keinginan Anda dan membuat diri Anda lebih bahagia. Melakukan hal-hal ini bisa membuatku bahagia, jadi kenapa tidak menyesatkan? Luan berpikir begitu dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia tidak ingin terus-menerus membicarakan hal semacam ini dengan Jiang Xiao. Mereka sudah cukup banyak bicara. Jika mereka melanjutkan, itu akan menjadi pertengkaran. Dia tidak peduli dengan masalah Jiang Xiao. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa kamu mengizinkanku masuk? Luan bertanya. Tidak ada apa-apa, kata Jiang Xiao. Apakah kamu tidak berada di sini selama dua hari terakhir? Apakah kamu harus berada di sini untuk sesuatu? Luan ingin menolak. Meskipun pengkhianatan Jiang Xiao terhadap Ning Ji adalah urusannya, dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam pengkhianatan ini. Namun pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan duduk. Dia sekarang menjadi perwira intelijen. Dia tidak bisa melakukan hal-hal sesuka hatinya. Dia harus melakukan sesuatu demi kecerdasan. Melihat Luan tidak pergi, Jiang Xiao akhirnya merasa puas. Faktanya, dia baru saja tenang. Dia tahu bahwa pria ini mengetahui bahwa dia sengaja merayunya. Karena pihak lain sudah mengetahui niatnya dan tahu bahwa dia ingin mengendalikannya seperti yang dia lakukan pada Ning Ji, tidak perlu melakukan banyak hal. Namun, Jiang Xiao memang wanita yang cerdas. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menyerah atau menjadi marah karena penghinaan seperti Jiang Xin. Tapi Jiang Xiao tidak berpikir demikian. Semuanya memiliki pro dan kontra. Jika cara sebelumnya tidak berhasil, mungkin ini cara lain yang lebih efektif. Keduanya terdiam beberapa saat. Luan tentu saja tidak memikirkan masalah Jiang Xiao. Sebaliknya, ia segera memikirkan tentang kultivasi dan mensimulasikan situasi kultivasi di lautan kesadarannya. Luan bahkan sering melakukan simulasi adegan pertarungan jarak dekat di lautan kesadarannya. Meskipun kekuatan pertarungan jarak dekatnya sangat kuat dan dia sudah lama tidak bertemu lawan yang kuat, dia tidak berpikir bahwa dia adalah yang terkuat. Setiap orang memiliki ruang untuk berkembang, dan dia juga sama. Namun, pada saat ini, Jiang Xiao kembali memecah kesunyian. Apakah kamu memiliki wanita yang kamu sukai? Suara Jiang Xiao sangat tenang, seolah dia sudah menyerah. Dia memandang Luan dan bertanya. Luan mengerutkan kening. Disela lagi membuatnya tidak senang, tapi dia juga membuka matanya untuk melihat Jiang Xiao dan berkata, tidak. Lalu, apakah kamu memiliki wanita yang kamu sukai? Jiang Xiao bertanya lagi. Ya, kata Luan. Wanita seperti apa yang bisa membuatmu menyukainya? Jiang Xiao sangat penasaran dan berbicara dengan nada tenang, ceritakan padaku. Luan tahu bahwa apapun yang dia katakan, wanita ini akan menemukan cara untuk berbicara dengannya. Namun dia hanya bisa berkata, dia sangat baik. Jiang Xiao merasa pria ini bisa mengakhiri topiknya kapan saja, tapi dia masih mengendalikan emosinya. Kali ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi impulsif dan berkata, apa bagusnya dia? Dia bagus dalam segala hal, kata Luan. Jiang Xiao merasa amarahnya sepertinya meningkat lagi, tapi dia segera menahannya dan bertanya, misalnya. Bisakah Anda memberi saya contoh spesifik? Luan berpikir sejenak dan berkata, dia sangat cantik. Jadi cantik, sepertinya kamu juga menyukai kecantikan. Kupikir kamu tidak tertarik pada kecantikan. Jiang Xiao berkata sambil tersenyum, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung bertanya, apakah aku tidak cantik? Kamu baik-baik saja, Luan berkata, tapi tidak secantik dia. Anda. Wanita manapun akan marah jika pria mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya, apalagi Jiang Xiao. Kedua tangannya tanpa sadar terkepal, tapi dia menahan amarahnya lagi dan berkata, begitukah? Anda belum menyukai orang lain selain dia? Tidak, kata Luan. Mengapa? Jiang Xiao bertanya dengan cemberut. Ada begitu banyak keindahan di dunia. Mereka tidak secantik dia, kata Luan. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Estetika setiap orang berbeda-beda. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka yang paling cantik? Jiang Xiao segera membalas, saya pikir kamu telah jatuh terlalu dalam dan diracuni. Mungkin, kata Luan. Karena ini masa lalu, jangan lewatkan masa lalu. Turunkan dia dan Anda akan menemukan segala macam keindahan. Jiang Xiao berkata, aku kenal cukup banyak wanita cantik. Mengapa saya tidak memperkenalkan beberapa kepada Anda? Lupakan, Luan berkata, jika kamu benar-benar berpikir mereka lebih cantik darimu, aku tidak keberatan. Dengan satu kalimat, kata-kata Jiang Xiao diblokir sepenuhnya. Jiang Xiao merasa dia tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Dia benar-benar kembali ke tempat tidur dengan sakit kepala dan menutupi dirinya dengan selimut untuk beristirahat. Dia tidak melakukan apapun untuk menggoda Luan. Akhirnya, Jiang Xiao menjadi tenang, membiarkan Luan berpikir serius. Dia tidak hanya harus berkultivasi, dia juga harus memikirkan misi di sini dan pertempuran ketiga yang bisa terjadi kapan saja. Tunggu sebentar. Hati Luan bergetar, bahkan matanya yang tertutup pun bergetar. Pertempuran ketiga Fuyu berkata bahwa pertempuran ketiga bisa terjadi kapan saja dan skalanya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Sungai Bintang Surgawi hanya bisa bertahan secara pasif dan menerima serangan Sungai Bintang Roh. Jika dia bisa mendapatkan waktu yang tepat untuk pertempuran Sungai Bintang Roh, bukankah dia bisa membantu Sungai Bintang Surgawi dan menyelamatkan banyak nyawa? Jika dia bisa mendapatkan semua rencananya, bukankah dia bisa membuat jebakan terlebih dahulu dan menyebabkan Sungai Spirit Star menderita kerugian besar? Hati Luan menjadi semakin berat. Hal ini juga sangat penting. Ning Ji adalah tuan muda dari klan teratas. Kemungkinan besar dia mengetahui rencananya. Dia harus bertindak secepat mungkin. 3995 12 jam kemudian, keesokan harinya, Luan tidak pergi. Dia sekarang sedang duduk di kamar Jiang Xiao. Meski disebut kamar tidur, sebenarnya sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Luan tidak duduk di kamar tidur Jiang Xiao atau kamar di luar kamar tidur seperti sebelumnya, tetapi duduk di aula di luar. Namun, Jiang Xiao juga sedang duduk di aula. Setelah 12 jam berpikir, dia menjadi tenang kembali. Luan tidak pergi, tentu saja menunggu kedatangan Ning Ji. Dia menebak dengan benar, Ning Ji segera datang. Luan mengira Ning Ji akan datang karena Jiang Xiao terluka. Ning Ji pasti akan menunggu Jiang Xiao beristirahat sebelum berkunjung. Susunan teleportasi Ning Ji langsung muncul di ruangan di luar kamar tidur, tetapi ketika Ning Ji menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dia segera menyebarkan persepsinya. Ketika dia menemukan Jiang Xiao di aula, dia segera bergegas. Melihat Luan duduk di aula, Ning Ji tidak bisa menebaknya. Lagipula, dalam pikirannya, Jiang Xiao tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Selain itu, pria ini adalah pengorbanan bagi kesadaran spiritual Jiang Xiao dan tidak menimbulkan ancaman apapun. Jiang Xiao tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Luan dan bersama Ning Ji seperti biasa. Luan tentu saja tidak bisa memberitahu Jiang Xiao bahwa dia ingin menjelajahi perang ketiga. Kalau tidak, orang bodoh pun akan segera mengerti bahwa tujuannya tidak murni. Dia hanya bisa bertele-tele. Karena alasan ini, Luan mendengarkan keduanya berbicara dalam waktu lama dan tidak berkultivasi. Namun, yang membuat Luan senang adalah Ning Ji sama sekali tidak waspada terhadap Jiang Xiao. Dia bercerita banyak tentang keluarga Ning, terutama pavilion yang telah disiapkan keluarga Ning untuk mereka berdua, serta hal-hal tentang saudara-saudaranya. Bagaimanapun, Jiang Xiao adalah satu-satunya orang di sini, dan dia akan menikah dengan klan Ning di masa depan. Adapun Luan, Ning Ji tidak peduli sama sekali. Akhirnya, setelah Ning Ji prihatin dengan kondisi Jiang Xiao dan membicarakan semua topik yang bisa dibicarakan, dia terdiam beberapa saat dan tidak tahu harus bicara apa. Namun, dia tidak ingin pergi dan tiba-tiba teringat pada pria di sampingnya. Ning Ji segera melihat ke arah Luan dan bertanya pada Jiang Xiao, ngomong-ngomong, dari mana asal pria ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dia awalnya adalah wanita dari saudara laki-laki keempatku. Jiang Xiao tidak menyangka Ning Ji tiba-tiba mengubah topik pembicaraan menjadi Luan. Dia terlalu malas untuk menghadapinya, dan dia sengaja ingin mengganggu Luan, jadi dia berkata kepada Luan, jawab sendiri. Niat awal Jiang Xiao adalah untuk mengolok-olok Luan, tapi kenyataannya, itulah yang diinginkan Luan. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ning Ji. Saya awalnya adalah bawahan Tuan Muda keempat, sikap Luan sangat tenang. Dia tidak menghormati Ning Ji, tapi dia juga tidak sombong atau bermusuhan. Dia hanya berbicara tentang beberapa perselisihan antara dirinya dan keluarga Jiang dengan nada normal. Setelah mendengar penjelasan Luan, Ning Ji akhirnya memahami keseluruhan ceritanya. Apalagi saat Ning Ji memahami poin kuncinya, yaitu pria ini tidak akan tergoda oleh kecantikan. Setidaknya, Jiang Xin tidak akan mampu melakukannya. Ning Ji pernah bertemu Jiang Xin sebelumnya dan tahu orang seperti apa dia. Mengenai pertemuan Luan, dia sebenarnya merasa simpati padanya. Untuk tinggal bersama Jiang Xiao lebih lama, dan karena Ning Ji sangat tertarik dengan identitas Luan, dia terus bertanya, ada begitu banyak klan kelas satu. Mengapa Anda memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Jiang? Jiang Xiao kaget saat mendengar ini. Mungkinkah Ning Ji mulai mencurigai Cu Xing? Namun, Luan tidak panik. Sebaliknya, dia segera mengubah topik pembicaraan menjadi apa yang ingin dia ketahui. Dia berkata, karena di antara klan kelas satu, banyak klan yang akan memaksa mitra bisnis mereka untuk berpartisipasi dalam perang. Namun, keluarga Jiang tidak hanya tidak melakukan itu, tetapi mereka juga mengizinkan saya masuk dan keluar sesuka hati. Perang. Bahkan Jiang Xiao pun tercengang. Dia tidak menyangka Cu Xing akan memberikan jawaban yang bagus secepat itu. Memang benar, banyak klan kelas satu yang memaksa orang luar untuk berpartisipasi dalam perang untuk mengurangi jumlah kematian di antara klan mereka sendiri. Namun, keluarga Jiang memang tidak melakukan itu. Namun, kata-kata Ning Ji tidak begitu enak didengar. Ning Ji sedikit mengernyit dan berkata, sebagai ahli alam surga, kamu tidak ingin berkontribusi dalam perang. Mendengar pertanyaan Ning Ji, Luan sangat puas. Namun, dia tetap tenang di permukaan dan berkata, tidak. Ning Ji semakin mengernyit. Sebagai anggota klan teratas, dia telah diajari sejak kecil bahwa dia harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan klan tetapi juga kepentingan seluruh rasroh. Meskipun dia tidak terlalu kuat dan memiliki seseorang yang sangat dia cintai, jika suatu hari keluarga Ning membutuhkannya untuk pergi ke medan perang, dia pasti tidak akan mundur. Jika tidak ada yang berpartisipasi dalam perang, siapa yang akan melindungi spirit galaksi? Ning Ji bertanya lagi. Klan utama, kata Luan, mereka memiliki sumber daya paling banyak, jadi tentu saja mereka harus berkontribusi terlebih dahulu. Benar, kata Ning Ji. Klan teratas dan klan kelas satu harus berkontribusi sebanyak yang mereka bisa. Bagaimana denganmu? Bukankah Anda menggunakan sumber daya galaksi roh untuk berkultivasi ke alam surga? Luan tidak menjawab. Ning Ji adalah orang yang sangat jujur dan juga orang yang peduli pada kepentingan kelompok. Setiap kali dia mendengar seseorang mengatakan hal seperti itu, dia akan sangat marah. Kalau negara bukan negara, bagaimana bisa ada rumah? Terlebih lagi, ini adalah perang antara dua galaksi. Tujuan masing-masing pihak adalah menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Begitu mereka gagal, apalagi rumah, bahkan orang-orangnya pun tidak akan bisa tinggal. Melihat Ning Ji, yang jelas-jelas menjadi emosional, Luan berkata, saya hanya mendengarkan perintah dari Nona tertua. Jika Nona tertua ingin saya pergi ke medan perang, saya akan pergi ke perang berikutnya. Mendengar kata-kata Cu Sing, Jiang Xiao terkejut. Dia berpikir bahwa Cu Sing telah melemparkan masalah ini padanya dan membiarkannya memerintahkan untuk tidak membiarkannya pergi berperang. Dengan cara ini, dia bisa melindungi hidupnya. Jadi, Jiang Xiao berkata kepada Ning Ji, apapun yang dia lakukan sekarang terserah saya, bahkan jika dia bergabung dengan tentara. Orang luar bukanlah apa-apa, tapi akhirnya saya mendapatkan seseorang yang memorbankan kesadaran spiritualnya. Anda harus membiarkan saya bermain dengannya sebentar sebelum membiarkan dia bergabung dengan tentara, bukan. Mendengar kata-kata Jiang Xiao, Ning Ji menarik nafas dalam-dalam dan tidak melihat ke arah Cu Sing lagi. Sebaliknya, dia menatap istrinya. Dia sangat menyayangi Jiang Xiao. Jika Jiang Xiao menyukai sesuatu, dia tentu tidak akan menghancurkannya secara paksa. Dia menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun padanya. Jiang Xiao mendengar kata-kata ini dan merasa lega. Namun jika menyangkut perang, dia juga sedikit khawatir. Kapan memulai perang? Bagaimana memulai perang? Bahkan mobilisasi klan kelas satu harus mendengarkan pengaturan dari klan teratas. Klan kelas satu tidak memiliki inisiatif apapun dan hanya bisa mendengarkan perintah. Bagaimanapun juga, Jiang Xiao adalah kangen tertua dari klan Jiang. Dia harus mempertimbangkan banyak hal untuk klannya. Dia bertanya, apakah kamu tahu kapan perang berikutnya akan dimulai? Ning Ji terkejut. Orang-orang dari klan kelas satu tidak bisa menanyakan pertanyaan seperti ini. Jiang Xiao jarang menanyakan topik seperti ini. Tapi, Ning Ji dengan cepat bereaksi. Dalam pandangannya, Jiang Xiao sudah menjadi istrinya. Dia berkata, kamu tidak boleh memberitahu siapapun, bahkan ayah mertua sekalipun. Oke, Jiang Xiao sangat tertarik untuk mengetahui rahasianya. Meski itu bukan sesuatu yang dia pedulikan, dia langsung mengangguk. Di sampingnya, Luan bahkan lebih perhatian dan menunggu jawaban selanjutnya. Sebenarnya saya tidak terlalu paham tentang pengaturan spesifiknya. Saya baru mendengarnya dari kakak saya. Ning Ji berkata, kakak berkata bahwa persiapannya hampir selesai dan dia sedang melakukan mobilisasi terakhir. Dia berkata kepadaku bahwa perang ini akan dimulai sebelum pernikahanku dan juga akan berakhir sebelum pernikahanku. Itu tidak akan mempengaruhi pernikahanku. Terlebih lagi, kalau dilihat dari niat dan waktunya, pertarungan ketiga akan dimulai dalam 5 hingga 10 hari. 5 sampai 10 hari. Hati Luan menegang. Dia tidak menyangka jaraknya akan sedekat ini. Tidak peduli apa, dia harus memberitahu istrinya sesegera mungkin dan membiarkan klan Hachiko bersiap terlebih dahulu. Saat ini, Ning Ji tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Jiang Xiao dan bertanya, Momo ngomong, apakah kamu ingin pergi ke medan perang untuk melihatnya? Jiang Xiao terkejut saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, medan perang terlalu berbahaya. Apakah Anda bersedia membiarkan sesuatu terjadi pada saya? Tidak-tidak. Ning Ji dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tentu saja, saya tidak ingin Anda berpartisipasi di medan perang utama. Saya ingin Anda menghadapi musuh di luar klan Hachiko, mereka yang tidak memiliki atribut pamungkas. Jangan khawatir, saya akan menemani Anda dan mengirim orang untuk melindungi kami. Sebenarnya melawan dan membunuh musuh bukanlah hal yang membosankan. Anda akan merasakan darah Anda mendidih. Itu sangat menarik. Jiang Xiao terkejut saat mendengar ini. Dia tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi setelah mendengar kata-kata Ning Ji, jika tidak ada bahaya dan dia bisa terus membunuh musuh. Itu pasti sangat memuaskan, bukan? Melihat Jiang Xiao tidak langsung menolak, Ning Ji tahu bahwa istrinya tergoda. Dia segera melanjutkan, dan bukankah dia ada di sisimu. Jiang Xiao dan Luan sama-sama terkejut saat mendengar ini. Namun, Jiang Xiao menunjukkannya, sedangkan Luan tidak. Biarkan dia berpartisipasi dalam perang. Ning Ji memandang Luan dan berkata, jika dia laki-laki, dia harus berpartisipasi dalam perang dan biarkan dia merasakan suasana perang. 3996 Ning Ji tinggal di kamar Jiang Xiao selama sekitar 2 jam sebelum pergi. Lagi pula, mereka belum melakukan apapun, jadi tidak ada alasan baginya untuk tinggal lama. Tentu saja, alasan terpenting kepergian Ning Ji adalah karena Luan telah memberi perintah kepada Jiang Xiao untuk membiarkan Ning Ji pergi melalui isyarat tangan khusus yang telah mereka sepakati. Jiang Xiao tidak ingin Ning Ji tinggal terlalu lama. Jika dia tinggal terlalu lama, dia tidak akan bisa mempertahankan kendalinya, jadi dia segera membiarkan Ning Ji pergi. Hanya Luan dan Jiang Xiao yang tersisa di ruangan itu. Sejujurnya, Jiang Xiao sangat senang karena Luan mengambil inisiatif untuk menggunakan isyarat tangan. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan isyarat tangan yang telah mereka sepakati. Setelah Ning Ji pergi, Jiang Xiao segera tersenyum dan berkata, kenapa kamu begitu ingin berduaan denganku? Tidak. Luan berkata, hanya saja dibandingkan dengan seorang wanita, aku lebih benci berada di ruangan yang sama dengan seorang pria. Aku akan keluar untuk mencari udara segar. Dengan itu, Luan berdiri dan keluar ruangan. Melihat punggung Luan, senyuman Jiang Xiao menjadi lebih jelas. Menurutnya, meskipun Luan tidak mengakuinya, dia cemburu. Setelah meninggalkan kamar, Luan tidak langsung pergi. Bagaimanapun, setidaknya masih ada lima hari lagi. Dia tidak bisa terburu-buru. Jika tidak, ketika klan teratas mengetahui bahwa rencana mereka telah terungkap, mereka mungkin akan mencurigai dia dan Jiang Xiao selama pemeriksaan keseluruhan. Dia tidak bisa membahayakan dirinya sendiri atau Jiang Xiao. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menyelesaikan misinya di masa depan. Itu sebabnya dia berhenti di sini dan bahkan berjalan-jalan di planet Jiang Xiao. Dia ingin lebih banyak orang melihatnya. Setelah tinggal hampir sehari, Luan akhirnya meninggalkan planet Jiang Shu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Setelah meninggalkan planet Jiang Shu, Luan segera datang ke sini. Tanpa sempat menghapus riasannya, Luan segera memberitahu Fu Yu waktu pertarungan ketiga. Dalam lima sampai sepuluh hari, Fu Yu sedikit mengernyit dan berkata, ini hampir sama dengan dugaanku. Suamiku, jangan khawatir, klan Hachiko sudah siap. Mendengar perkataan istrinya, Luan menghela nafas lega. Selain waktu, apakah suami tahu bagaimana mereka akan mengambil tindakan? Fu Yu bertanya dengan lembut. Ning Ji tidak mengatakannya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir pertanyaan ini terlalu langsung, dan saya tidak bisa membiarkan Jiang Xiao menanyakannya. Fu Yu mengangguk lembut dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini dengan sengaja. Tugas utama suamiku adalah tidak mengungkap sejarah 90 ribu tahun. Baiklah, Luan setuju, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, benar, aku mungkin diminta pergi ke medan perang. Fu Yu sedikit terkejut. Luan segera memberitahunya bahwa Ning Ji ingin Jiang Xiao pergi ke medan perang. Karena Jiang Xiao pergi, tidak mungkin dia tidak pergi. Alasan apapun akan terlalu dibuat-buat. Pada awalnya, Luan tentu saja tidak ingin pergi. Menyerang pasukan Sungai Bintang Surgawi dan menyaksikan perlombaan roh membunuh rakyatnya sendiri tanpa bisa berbuat apa-apa adalah hal yang tak tertahankan. Tapi sekarang, dia memikirkan kemungkinan lain. Sebenarnya, bagus kalau Jiang Xiao dan aku akan bertarung bersama. Luan berkata cepat, medan perang kacau, dan kekuatanku rendah. Selama aku melakukan sedikit tindakan, akan mudah bagiku untuk tercerai-berai. Pada saat itu, saya mungkin mengetahui beberapa rencana pertempuran klan teratas, dan saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memberi tahu Anda. Dari sudut pandang Fu Yu, meskipun suaminya ikut serta dalam pertempuran, dia mungkin tidak dapat memperoleh informasi berguna apapun. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan menjadi bagian dari pertempuran dan tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Namun, kemungkinannya kecil, meski sangat tipis, namun patut dicoba. Jika mereka bisa mengetahui apa yang akan dilakukan Spirit Rache sebelum pertempuran dimulai, banyak nyawa akan terselamatkan. Baiklah, kata Fu Yu. Tapi suamiku, kamu harus berhati-hati. Jangan memaksakannya. Luan juga tahu betapa berbahayanya jika mereka ketahuan meninggalkan medan perang. Dia akan segera mengorbankan rasa ilahi dan mengekspos dirinya sendiri. Jika mereka tertangkap, dia dan Jiang Xiao pasti akan mati. Jika tidak ada informasi atau jaminan penting, Luan tidak akan mengambil risiko. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lima hari kemudian, Eselon atas pasukan sekutu di Sungai Bintang Surgawi telah menerima perintah untuk mengumpulkan pasukan sekutu dan bersiap untuk berperang. Bahkan markas besar aliansi tripartit di Immortal Star telah menerima perintah itu lagi. Di bawah kepemimpinan Sengoku, mereka berkumpul dan menunggu di satu tempat, siap berangkat kapan saja. Dalam pertemuan tersebut, Sengoku dan klan Bintang Penyebar secara alami juga ada di sana. Menurut dua kali sebelumnya, Liu Yi tetap di sini untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi atas nama Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu. Di antara tujuh wanita klan Lu, Yao, Si Cantik Yang, dan Yang Mu semuanya berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Selama seseorang berada di tingkat surga, mereka dapat berpartisipasi dalam perang. Meskipun Yang Mu baru saja menerobos dan Liu Yi tidak ingin dia berpartisipasi, Yang Mu bersikeras untuk pergi. Dia ingin memberi contoh dan tidak mempermalukan keluarga. Dia tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa keluarga Lu memiliki hak istimewa. Namun, yang lebih dikhawatirkan oleh ke-6 wanita klan Lu adalah. Sampai sekarang, suami mereka belum muncul. Meskipun mereka telah berkumpul, ke-6 wanita klan Lu tidak menunggu di alun-alun. Sebaliknya, mereka semua ada di kantor Liu Yi. Kini karena suaminya belum juga muncul, ke-6 wanita itu sangat gugup. Yao dan Si Cantik Yang juga sama. Ke-6 wanita itu semuanya tahu bahwa Liu Yi mengetahui gerakan suami mereka. Yao bertanya pada Liu Yi dengan cemas, Kakak Yi, di mana suami kita? Apakah dia berpartisipasi dalam pertempuran ini? Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya. Dia secara alami mengetahui gerakan suaminya yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa berbohong. Suami tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Dia sekarang berada di wilayah klan Fu dan berada di bawah perlindungan klan Fu. Mendengar kata-kata Liu Yi, ke-6 wanita itu menghela nafas lega. Klan Roh telah melancarkan pertempuran kedua untuk membunuh suami mereka. Fakta ini benar-benar membuat takut semua orang. Mereka benar-benar menyadari pentingnya Luan di mata klan Roh. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh membiarkan suaminya terlibat. Melihat ke-6 wanita itu merasa nyaman, terutama ke-3 wanita yang hendak berangkat ke medan perang, hati Liu Yi terasa sakit. Mereka bahkan tidak memikirkan keselamatan mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan keselamatan suaminya. Kita harus tahu bahwa ini adalah pertempuran di mana siapapun bisa kehilangan nyawanya, termasuk ke-3 wanita tersebut. Yao dan Semoku pindah bersama, sedangkan Beauty Yang dan Yangmu pindah bersama dengan persatuan hidup dan mati. Meskipun Liu Yi secara khusus mengatur beberapa orang kuat untuk melindungi si cantik Yang dan Yangmu, jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan binatang yang sangat kuat, masih ada kemungkinan mereka kehilangan nyawa. Klan tidak bisa kehilangan siapapun. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke-3 wanita itu. Kamu harus berhati-hati. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Mendengar perkataan Liu Yi, hati ke-6 wanita itu menegang. Liu Lan, Kong Yan, dan Suanger memandangi ketiga wanita itu. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, tetapi mereka dapat membayangkan betapa kejamnya pertempuran tersebut. Setelah dua pertempuran tersebut, suasananya akan sangat menindas setiap kali mereka kembali. Butuh waktu lama bagi mereka untuk tenang. Jumlah korban tewas terus meningkat. Kepada ketiga wanita yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut sama sekali. Mereka juga tahu bahwa mereka mungkin mati, tetapi perang memang seperti ini. Semua orang bergegas ke medan perang. Mereka tidak mungkin menjadi desertir ketika tiba giliran mereka untuk berkontribusi. Namun, meskipun ketujuh wanita itu akan memprioritaskan keselamatan Luan, bukan berarti semua orang akan melakukan hal yang sama. Saat ini, di pasukan Star River Alliance, delapan kubu yang dipimpin oleh klan Hachiko semuanya telah berkumpul. Termasuk klan Hachiko, banyak juga orang yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Raja Surgawi dari delapan klan telah tiba di garis depan dan siap mengambil tindakan kapan saja. Klan Hachiko sangat cerdas, mustahil bagi mereka untuk tidak menyadari bahwa musuh akan melibatkan Raja Surgawi dalam pertempuran ini. Tentara aliansi berkumpul. Karena mereka tidak tahu kapan musuh akan menyerang, mereka hanya bisa bertahan di sini selama beberapa hari ke depan. Semua orang duduk dan beristirahat sesuai dengan kampnya masing-masing. Untuk menghilangkan kebosanan beberapa hari ini, semua orang mengobrol secara alami. Selain klan Roh, klan Hachiko, dan empat klan utama, isi obrolannya adalah tentang Luan. Bahkan di antara keempat topik tersebut, topik Luan masih menjadi yang paling populer. Pertempuran kedua yang dilancarkan oleh klan Roh adalah untuk Luan. Hal ini sudah diketahui oleh semua orang di pasukan aliansi. Semua orang juga tahu bahwa Luan belum meninggalkan planet abadi. Karena itu, semua orang menebak dan mendiskusikan apakah Luan akan muncul di medan perang dalam pertempuran ini. Jawaban kebanyakan orang sangat setuju, tidak. Tolong, Luan sangat penting. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini? Kata seseorang dalam kelompok itu. Apakah ada kebutuhan untuk membicarakan hal ini? Jika Anda adalah anggota klan Hachiko, apakah Anda akan membiarkan Luan berpartisipasi dalam pertempuran? Kebanyakan orang mengangguk setuju, tetapi ada juga beberapa orang yang keberatan dan berkata, belum tentu. Saya mendengar bahwa Luan sangat pekerja keras dalam kultifasinya. Perang adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan pengalaman. Akankah dia melakukan yang sebaliknya dan bergabung ketika semua orang berpikir dia tidak akan bergabung? Apakah itu perlu? Seseorang segera membalas, siapa yang waras yang akan menggunakan perang sebagai tempat latihan? Selain itu, bagaimana jika Spirit Rache benar-benar membunuh Luan? Bukankah itu akan membuat Spirit Rache merasa lebih baik? Aku ingin tahu rahasia apa yang dimiliki Luan sehingga mereka sangat menghargainya, kata orang lain. Klan Hachiko pasti tahu tentang rahasia Luan. Semua orang mengangguk setuju dengan sudut pandang ini. Menurut pendapat mereka, Luan pasti memiliki rahasia atau kekuatan yang kuat. Bahkan jika Rasroh tidak bisa mendapatkannya, klan Hachiko, yang melindungi Luan, pasti akan mengetahuinya. Namun, pada saat itu, seseorang tiba-tiba angkat bicara, melambaikan tangannya untuk menyelah semua orang. Jangan sebutkan dia padaku. Mendengar nama keluarga, Lu, saja sudah membuatku kesal. Petik 2, petik 2. Semua orang tercengang. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Memang benar, nama keluarga ini milik salah satu klan teratas dalam perlombaan roh. Fakta ini saja sudah cukup membuat mereka tidak nyaman. Seperti kata pepatah, mengakui nenek moyang seseorang bergantung pada nama belakangnya. Jika nama keluarga seseorang adalah musuh, maka tidak ada yang akan percaya bahwa Luan benar-benar setia. Diskusi terjadi di mana-mana. Semua orang berbicara tanpa henti. Di belakang platform utara ada sebuah bangunan. Di gedung ini, para petinggi klan Hachiko semuanya duduk. Di ruang pertemuan terbesar, klan Hachiko duduk di delapan posisi berbeda. Hanya ada satu kultifator tingkat surga yang hadir, Fuyu. Semua orang yang hadir sedang menunggu spirit Rache untuk memulai pertempuran. Berbeda dengan diskusi di luar, tempat ini sangat sepi. Tak seorang pun dari klan Hachiko berbicara. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka melakukannya dengan suara pelan dan hanya menggunakan akal sehat mereka untuk berkomunikasi. Tempat ini sangat sepi. Banyak orang yang beristirahat dengan mata tertutup. Setelah sekian lama, seseorang tiba-tiba angkat bicara dan bertanya, Tuan Mudafu, bolehkah saya bertanya di mana Luan sekarang? Suara seperti itu tiba-tiba muncul di aula pertemuan yang sunyi. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah kultifator Raja Surgawi dari klan Kang, Jiang Ke. Mata Fuyu tertutup sepanjang waktu. Saat dia mendengar suara itu, dia perlahan membukanya. Saat matanya yang berbintang muncul, seluruh ruangan tampak menjadi terang dan luas. Ketika Jiang Ke melihat Fuyu menatapnya, matanya membuat hatinya menjadi dingin. Jika hanya ada anggota klan Kang yang hadir, Fuyu bahkan tidak akan menjawab. Namun, enam klan lainnya juga memandang Fuyu, dan masalah Luan tidak dianggap sebagai masalah pribadinya. Saat ini, sebagian besar orang melindungi Luan, dan berharap Luan bisa tumbuh secepat mungkin. Oleh karena itu, Fuyu tidak menolak menjawab dan berkata, saya sudah mengatur agar dia tinggal di tempat yang aman. Anda tidak perlu khawatir. Semua orang mengangguk setuju. Ini adalah tindakan terbaik. Jiang Ke menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dengan kata lain, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Hmm, Fuyu hanya menjawab, tidak terlalu memperhatikannya. Melihat sikap Fuyu, semua orang yang hadir tahu bahwa jika mereka terus bertanya, mereka hanya akan mencari masalah. Sebagai seorang kultifator panggung Raja Surgawi, mustahil bagi Jiang Ke untuk terus bertanya pada seorang junior. Alasan kenapa dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia tidak ingin Luan mati. Pada titik ini, banyak kultifator panggung Raja Surgawi klan Kang telah melupakannya, dan Jiang Ke adalah salah satunya. Pada awalnya, mereka menentang membiarkan Luan kembali ke klan Kang, dan mereka tidak berpikir bahwa Luan bersedia kembali ke klan Kang. Namun, mereka sekarang tahu bahwa membunuh Luan adalah tidak realistis. Terlebih lagi, meskipun Luan tidak ingin kembali ke klan Kang sekarang, itu tidak berarti dia tidak ingin kembali di masa depan. Akan selalu ada peluang. Suasana di aula pertemuan kembali hening saat semua orang menunggu dengan tenang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Suatu hari kemudian, Galaksi Roh, Satu jam yang lalu, sebagian besar kultifator alam surga dari klan Jiang telah dipindahkan, hanya menyisakan satu kultifator panggung Raja Surgawi. Tanpa diragukan lagi, ini adalah perintah dari klan teratas untuk mengumpulkan prajurit mereka. Itu pertanda perang akan segera dimulai. Tidak peduli dari klan mana mereka berasal, semua klan harus berpartisipasi dalam perang. Ini adalah perintah dari klan teratas, dan bahkan klan kelas satu pun tidak bisa melanggarnya. Klan Roh berkumpul di satu bintang, sedangkan binatang roh berkumpul di bintang lain. Kedua bintang itu bahkan letaknya sangat jauh satu sama lain dan tidak berdekatan. Di bintang tempat klan Roh berkumpul, sudah banyak orang berkumpul. Klan dari berbagai tingkatan berdiri dari depan ke belakang sesuai dengan kekuatan mereka. Namun, yang berdiri di depan bukanlah klan teratas, melainkan klan kelas satu. Klan teratas memiliki bintang ketiga mereka sendiri, dan bintang itu tidak ada di sini. Klan Jiang adalah klan kelas satu, jadi mereka secara alami berdiri di depan. Pada saat ini, di antara para ahli klan Jiang, ada lima sosok yang belum pernah muncul sebelumnya. Ning Ji, Jiang Xiao, Chu Xing, dan dua kultifator alam surga dari klan Ning. Ini adalah pertama kalinya Ning Ji ke sini, tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah tuan muda dari klan teratas. Semua orang hormat dan hormat. Selain itu, banyak dari mereka yang mengetahui bahwa Ning Ji dan Jiang Xiao telah setuju untuk ikut serta dalam perang, namun tidak melawan klan Hachiko, klan Semoku, atau klan bintang menyebar. Itu melawan musuh lain, seperti manusia dan binatang aneh. Jika tidak ada perbedaan dalam level kultifasi, akan sangat mudah bagi klan Roh untuk membunuh lawannya. Hanya dengan mengandalkan atribut ekstrimnya, mereka bisa menang dengan mudah. Belum lagi Ning Ji membawa serta dua kultifator alam surga yang berada dekat dengan puncak. Klan Jiang juga telah mengirimkan dua kultifator alam surga kelas satu untuk Jiang Xiao. Dengan empat penggarap alam surga yang kuat melindungi mereka, jika mereka menghadapi musuh selain klan Hachiko, Ning Ji dan Jiang Xiao bahkan tidak perlu bertindak. Hanya mereka berempat yang bisa menang dengan mudah. Tentu saja, ada juga Cusing, boneka nona muda itu. Sebanyak tujuh orang membentuk satu tim, dan mereka akan segera berpartisipasi dalam perang setelah perang dimulai. Sejujurnya, menggunakan kekuatan yang begitu kuat untuk melawan manusia biasa dan binatang aneh seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam. Semua orang agak tidak puas. Namun, tidak ada yang mau mengatakan apapun. Bagaimanapun, tidak ada yang berani menyinggung Ning Ji. Bagi Ning Ji, bisa bertarung berdampingan dengan Jiang Xiao di medan perang dan membunuh musuh bersama adalah hal yang paling menakjubkan. Dalam imajinasinya, inilah cara terbaik untuk mengekspresikan kisah seorang pahlawan dan kecantikan. Dan bagi Jiang Xiao, bisa pergi ke medan perang dan mengalami perang tanpa membahayakan nyawanya memang merupakan hal yang sangat baru. Mungkin dia akan merasa lelah setelah mengalaminya beberapa kali, atau mungkin dia akan merasa bosan setelahnya, tapi setidaknya dia sangat tertarik sekarang. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Cu Xing pasti sangat tidak tertarik. Seseorang yang sejak awal tidak bergabung dengan tentara diseret secara paksa ke medan perang olehnya, Cu Xing mungkin akan sangat tidak senang di dalam hatinya. Jiang Xiao menoleh untuk melihat Cu Xing di sampingnya. Melihat ekspresi dingin pria ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak bisa terus-menerus membiarkan pria ini mengganggunya, dia harus membiarkan pria ini sedikit menderita. Saat mereka berada di medan perang, dua anggota klan Ning dan dua anggota klan Jiang hanya akan melindungi dia dan Ning Ji. Pasti tidak ada orang yang akan melindungi Cu Xing. Jika Cu Xing berada dalam bahaya dan meminta bantuannya, pemandangan seperti itu sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Semua orang kurang lebih tertarik pada boneka di sisi nona muda ini. Tak sedikit orang yang sesekali meliriknya, tenggelam dalam pikirannya, seolah memikirkan arti hidup menjadi seperti ini. Mereka lebih memilih mati daripada memilih mengorbankan akal ketuhanannya dan membiarkan jiwa dan raganya diinjak-injak oleh orang lain. Soal simpati, hanya sedikit orang yang bersimpati, mayoritas masih membencinya. Mengorbankan perasaan ilahi seseorang harus dilakukan secara sukarela, dan orang lain tidak dapat mengambilnya secara paksa. Seorang pria bermartabat sebenarnya memilih untuk mengorbankan akal ilahi di bawah ancaman kematian, dia sama sekali tidak layak mendapat simpati. Di bawah tatapan tidak jelas dari kerumunan, Cu Xing berdiri di tempat, sesekali melihat sekeliling, tetapi sebagian besar waktu dia tidak bergerak. Luan bertanya-tanya kapan pertempuran akan dimulai. Mengatur pasukan akan memakan waktu. Rasroh hanya memiliki pasukan yang begitu besar, dan bahkan lebih banyak lagi binatang roh. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan pengaturan dan pengiriman pasukan besok. Jika dia dapat meluangkan waktu untuk pergi hari ini, dia akan dapat memberikan banyak informasi kepada istrinya. Tapi, kenyataannya jauh melampaui ekspektasi Luan. Bahkan tidak sampai 15 menit kemudian, formasi teleportasi tiba-tiba terbuka, dan Raja Surgawi dari berbagai klan kelas satu semuanya berjalan keluar, tiba di depan klan masing-masing. Patriar klan Jiang, Jianghuai, tiba secara alami. Setelah mengalihkan pandangannya ke pasukan tingkat surga miliknya, dia segera berteriak, Dengarkan perintahku, segera bertempur. 3998. Bertarung segera. Saat Jianghuai muncul, semua orang dari klan Jiang berdiri tegak dan menunggu perintah. Ketika Jianghuai selesai berbicara, semua orang langsung berteriak, ya, termasuk Luan. Namun, hatinya menjadi dingin. Bagaimana bisa secepat itu? Setiap klan kelas satu mengendalikan lebih banyak klan kelas dua, yang dipimpin langsung oleh klan kelas satu. Seolah-olah semua orang rasroh di sebidang tanah ini dibagi ke dalam kubu yang berbeda oleh klan kelas satu. Jianghuai segera memberi perintah. Kali ini, klan Jiang mengirim lebih dari 100 orang untuk berperang. Klan kelas dua, klan kelas tiga, dan orang-orang yang tersebar di bawah kendali klan Jiang membentuk lebih dari 300 orang. Totalnya ada hampir 500 orang. 500 orang? Menurut pembagian delapan orang dalam satu tim, setidaknya akan ada 60 tim. 60 tim berarti 60 medan perang berbeda. Mereka semua berasal dari klan Jiang. Klan kelas satu sudah cukup untuk menyerang 60 bintang. Namun, ini adalah hasil dari dua pertarungan sebelumnya. Kenyataannya, pertarungan ini benar-benar berbeda. Perintah Jianghuai sangat cepat, dan bawahannya dengan cepat mengaktifkan portal teleportasi. Yang mengejutkan Luan adalah kali ini, tidak semua tim beranggotakan delapan orang. Hanya sebagian kecil tim yang beranggotakan delapan orang. Sebagian besar tim terdiri dari empat orang. Benar sekali, jumlah tim telah berkurang setengahnya. Kenapa ini? Luan melihat dengan matanya sendiri portal teleportasi yang tak terhitung jumlahnya menyala di tanah. Portal-portal ini bahkan lebih padat daripada bintang-bintang. Dengan begitu banyak portal, Luan tidak dapat menentukan kemana tujuan semuanya. Luan telah berpartisipasi dalam dua pertempuran sebelumnya, tetapi portal dari Sungai Bintang Surgawi tidak pernah sepadat ini. Entah Spirit Rache telah memobilisasi lebih banyak orang kali ini, atau sebagian besar tim telah dikurangi. Bagaimana empat orang bisa bertarung melawan tim beranggotakan delapan orang dari Sungai Bintang Surgawi? Luan tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan oleh Rasroh. Baginya, ini hanyalah bunuh diri. Begitu mereka bersentuhan dengan Sungai Bintang Surgawi, tidak ada peluang untuk menang. Keunggulan dalam jumlah tidak dapat diubah menjadi keunggulan dalam jumlah. Apa perbedaan antara ini dan tidak ada keuntungan? Jika Sungai Bintang Surgawi bisa menangani ini dengan baik, Rasroh akan terluka parah dalam pertempuran ini. Tetapi, semakin dia memikirkannya, Luan semakin takut. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Spirit Rache akan sebodoh itu. Bahkan seorang anak kecil pun akan mengetahui logika ini. Bagaimana Spirit Rache bisa membuat kesalahan seperti itu? Ini bukan keputusan yang dibuat oleh satu orang, tapi oleh semua klan kelas atas. Apa yang sedang terjadi? Jiang Huai hanya bertugas mengatur pergerakan anggota klan Jiang, sedangkan klan lainnya diatur oleh orang lain. Jiang Huai tidak menyembunyikan suaranya ketika memberi perintah, karena kebanyakan orang menerima perintah yang sama. Setelah mendengar perintah ini, hati Luan bergetar lagi. Semua tim beranggotakan empat orang, jangan berpencar setelah tiba di konstelasi. Hancurkan semua kota besar di konstelasi secepat mungkin dan bunuh orang sebanyak mungkin. Jiang Huai berkata dengan lantang, tetapi begitu musuh datang, jangan berlama-lama dan segera mundur. Kamu harus menjaga kekuatan tempurmu dan menghindari korban jiwa. Saat Anda kembali, segera terima pesanan berikutnya dan menuju bintang berikutnya. Ingat, misi Anda hanya mengganggu dan menghancurkan bintang-bintang, bukan bertarung dengan musuh. Bahkan jika Anda bertemu manusia atau binatang biasa, Anda tidak diperbolehkan menyerang. Apakah kamu mengerti? Iya pak, mereka berempat berteriak serempak. Saat Luan mendengar ini, hatinya semakin menegang. Tidak akan berperang dengan sungai bintang surgawi. Luan mengira bahwa tim beranggotakan empat orang tidak akan mampu melawan tim delapan orang di sungai bintang surgawi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Rasroh bahkan tidak ingin bertarung melawan sungai bintang surgawi. Apa yang dia lakukan? Murni untuk menghancurkan kehidupan orang-orang biasa di sungai bintang surgawi. Meskipun Luan juga memahami prinsip pengendalian angka, dan meskipun tampaknya orang yang dia bunuh bukanlah andalan dan hanya orang biasa, hal ini dapat mengurangi jumlah nyawa di sungai bintang surgawi secara keseluruhan. Dan jika jumlah penduduknya berkurang, maka rasio penduduk biasa dan ahli tidak berubah. Artinya, jumlah ahli pada generasi mendatang atau bahkan beberapa generasi mendatang akan semakin berkurang. Perang mungkin berlangsung selama ratusan atau ribuan tahun. Mungkinkah spirit raceh sudah bersiap selama seribu tahun? Apa yang harus dia lakukan? Untuk menangani rasroh dengan lebih baik, sungai bintang surgawi telah mengumpulkan sebagian besar ahli alam surga dalam pasukan sekutu. Kemungkinan besar mereka akan berkumpul lagi pada saat ini, yang berarti semua bintang kosong tanpa ahli alam surga yang membela mereka. Menghadapi serangan tim beranggotakan empat orang, tidak ada cara untuk membalas atau melarikan diri. Dia harus memberi tahu Heavenly Star River sesegera mungkin. Namun, Luan berdiri di tengah-tengah banyak orang, dan tidak mungkin dia bisa pergi. Dan ketika perang dimulai, dia juga tidak punya banyak kesempatan untuk pergi. Dan dia sangat jelas bahwa ketika perang dimulai, Eselon atas klan Hachiko adalah orang-orang yang paling cerdas. Mereka pasti akan mengetahui niat sungai bintang surgawi dengan sangat cepat, dan dia tidak perlu kembali dan menjelaskan situasinya. Tapi, jika ada kesempatan, dengan alasan untuk memastikan keselamatannya sendiri dan tidak ketahuan, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk kembali. Jianghui dengan cepat memberi perintah kepada masing-masing tim dan segera datang ke hadapan Ningji dan putrinya. Ini adalah medan perang, dan ini adalah tempat yang sangat serius. Jadi bahkan saat menghadapi Ningji, Jianghui tidak memperlihatkan senyuman. Dia memandang keduanya dan berkata, kamu akan pergi ke Private Central Star. Kamu adalah tim yang terdiri dari tujuh orang, jadi misimu berbeda dari mereka. Jangan fokus menghancurkan bintang-bintang, tetapi melawan musuh. Apakah kamu memahami? Iya, Ningji dan Jiang Xiao segera berkata, dan lima orang lainnya juga merespons. Susunan teleportasi sudah diaktifkan, dan tidak jauh di depan ketujuh orang itu. Ningji dan Jiang Xiao sangat bersemangat. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Ningji pergi ke medan perang. Dengan identitasnya sebagai Tuan Muda Klan Ning, tentu saja dia tidak perlu mengambil risiko. Sekarang dia memiliki empat ahli yang melindunginya, dan Jianghui dengan sengaja mengatur agar ketujuh dari mereka pergi ke bintang yang lebih lemah, bahkan jika mereka menghadapi lawan, itu pasti manusia biasa atau binatang aneh. Terlebih lagi, itu adalah tipe yang paling lemah, jadi tidak akan ada masalah sama sekali. Dalam tim beranggotakan tujuh orang ini, Ningji secara alami adalah pemimpinnya. Sebagai pemimpin, Ningji langsung berkata, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, ketujuh dari mereka segera bergegas menuju susunan teleportasi. Tujuh sosok segera bergegas ke susunan teleportasi. Susunan teleportasi ditutup, dan ketujuh sosok itu menghilang dari bintang. Jianghui melihat pemandangan ini, tapi dia hanya melihat putri dan menantunya pergi. Dia tidak banyak berpikir dan segera mengatur agar yang lain berangkat berperang. Terlebih lagi, tidak akan lama lagi dia secara pribadi akan pergi ke medan perang. Namun, Jianghui, yang tidak banyak berpikir, tidak akan pernah mengira bahwa orang yang paling ingin dibunuh oleh seluruh spirit galaksi, junior paling terkenal di galaksi surgawi, baru saja berada di tim bersama putrinya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Galaksi surgawi, bintang pusat pribadi Ini adalah bintang dengan kehidupan, dan ada keberadaan alam surga. Namun, sebenarnya hanya ada satu ahli alam surga. Pakar alam surga ini secara alami adalah komandan seluruh bintang. Pada saat ini, ahli alam surga ini berada di bintang yang sangat jauh, duduk di tanah pasukan aliansi, menunggu perintah. Bintangku sangat tidak mencolok, spirit galaksi seharusnya bergerak, kan? Orang ini berdoa sambil bergumam pada dirinya sendiri, kemungkinan besar galaksi roh tidak mengetahui tentang bintangku. Seharusnya baik-baik saja, seharusnya baik-baik saja. Semua orang di galaksi surgawi tahu bahwa perang kemungkinan besar akan segera terjadi. Mereka semua sangat khawatir bintang mereka akan diserang oleh spirit galaksi, dan semua orang berdoa. Meski begitu, selalu ada orang yang tidak beruntung. Saat orang tersebut sedang berdoa, ia tidak menyangka bintangnya ditakdirkan terkena musibah dan menjadi incaran spirit galaksi. Bintang Pusat Swasta, Ibu Kota Kekaisaran 500 mil jauhnya dari Ibu Kota Kekaisaran, susunan teleportasi tiba-tiba menyala, dan tujuh sosok muncul satu demi satu. Ledakan Tanah meledak, dan tujuh orang keluar dari tanah dan terbang ke langit. Tentu saja, itu adalah Ningji, Jiang Xiao, dan yang lainnya. Galaksi Surgawi Ses! Ningji dan Jiang Xiao menarik nafas dalam-dalam secara bersamaan. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya keduanya meninggalkan galaksi roh dan datang ke galaksi surgawi. Setelah sampai di sini, mereka langsung menghirup udara dalam-dalam di sini untuk merasakan perasaan berbeda yang diberikan galaksi surgawi kepada mereka. Keduanya menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dalam-dalam. Jiang Xiao bahkan memejamkan mata untuk merasakannya. Dia kemudian membuka mata indahnya dan menatap Ningji, perasaan di sini sangat berbeda. Itu benar. Ningji merasakan hal yang sama dan berkata, dan kupikir datang ke sini akan membuatku tidak nyaman, tapi sepertinya tidak terlalu tidak nyaman. Aku bahkan tidak merasa tidak nyaman. Jiang Xiao segera menganggup dan menatap ke langit. Berbeda dari galaksi roh, galaksi surgawi memiliki bintang klan. Bintang klan bersinar terang, dan setiap bintang bersinar. Saat ini, saat itu malam, dan bintang-bintang di langit bersinar terang. Itu sangat indah. Ini adalah pemandangan indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sangat indah, Jiang Xiao menatap langit berbintang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. 3.999 Cantik Anggota klan roh atau makhluk roh yang datang ke sungai bintang surgawi untuk pertama kalinya akan tertarik dengan pemandangan yang indah. Sungai Spirit Star memiliki banyak tempat yang indah, tetapi berbeda dengan sungai bintang surgawi. Keindahan sungai Spirit Star terlalu monoton. Semuanya terutama darah, hitam, dan putih. Warna lain jarang terlihat. Alam semesta yang luas juga dipenuhi darah. Setelah sekian lama tinggal di lingkungan seperti itu, meski mereka sudah terbiasa, begitu mereka melihat pemandangan warna-warni sungai bintang surgawi, rasanya seperti membuka mata. Segera, Ning Ji dan Jiang Xiao sangat tertarik dengan sungai bintang surgawi. Mereka sangat ingin berkeliaran dan bermain di tanah ini, mereka ingin tinggal di tanah ini. Melihat tanaman hijau subur di segala penjuru, dipenuhi gunung dan sungai, mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka bahkan tidak ingin menghancurkan tempat ini. Tapi, mereka berdua hanya memikirkannya. Tidak peduli betapa indahnya pemandangannya, tidak peduli betapa mereka tidak ingin menghancurkannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan sebuah perintah. Di medan perang, perintah militer bagaikan gunung. Tidak boleh ada penundaan apalagi penolakan. Kalau tidak, itu akan dianggap pengkhianatan. Status Ning Ji dan Jiang Xiao sangat tinggi sehingga mustahil bagi mereka untuk tidak memahami prinsip ini. Karena itu, Ning Ji sekali lagi menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum memerintahkan, Minggir. Ledakan. Ketujuh orang itu langsung terbang menuju suatu arah dengan kecepatan penuh. Dan arah ini tidak diragukan lagi adalah tempat ibu kota kekaisaran berada 500 mil jauhnya. Gemuruh. Ketujuh dari mereka menciptakan suara gemuruh yang keras saat mereka terbang. Kemana pun mereka lewat, ruang itu meledak. Namun sayang sekali suara keras tersebut tidak dapat menyadarkan orang-orang di kota akan kedatangan musuh. Mereka tidak dapat mempersiapkan diri sebelumnya. Jika ketujuh dari mereka segera menyerang, orang-orang di ibu kota kekaisaran bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka semua akan mati seketika. Tapi, ketujuh dari mereka tidak melakukannya. Ningji tidak memberi perintah untuk menyerang, jadi wajar saja, tidak ada yang akan menyerang. Ketujuh dari mereka segera terbang ke pusat ibu kota kekaisaran, sekitar 10 ribu kaki dari ibu kota kekaisaran. Ketujuh dari mereka memandang kota besar dari atas. Mereka bisa melihat segala sesuatu di kota dengan jelas. Setelah ketujuh dari mereka berhenti, suara gemuruh yang keras menyebar ke telinga semua orang di kota, menyebabkan tubuh guru surgawi tingkat 8 di kota bergetar. Segera, guru surgawi tingkat 8 di kota meletakkan semua yang ada di tangan mereka dan bergegas keluar dari gedung dengan panik, menatap ke langit. Ketika mereka melihat mereka bertujuh berdiri di langit, dan cahaya berdarah yang secara bertahap keluar dari tubuh mereka, mereka semua menghirup udara dingin. Anggota klan roh. Itu sebenarnya seseorang dari spirit raceh. Dalam sekejap, setiap orang yang melihat tujuh orang di udara merasa kepala mereka seperti meledak. Lautan kesadaran mereka berdengung, dan telinga mereka tidak dapat mendengar apapun dari luar. Namun, guru surgawi tingkat 8 bereaksi sangat cepat. Mereka tidak takut dan tetap di tempatnya. Sebaliknya, salah satu dari mereka segera bergegas kembali ke dalam ruangan, mengaktifkan formasi teleportasi di dalam ruangan, dan menyerbu masuk dengan kecepatan penuh. Formasi teleportasi ini menuju ke markas besar pasukan Koalisi Sungai Bintang Surgawi. Orang ini ingin segera memberitahu tentara Koalisi Sungai Bintang Surgawi bahwa bintang tersebut sedang diserang. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk bertarung melawan tujuh orang di langit. Yang paling dikhawatirkan orang ini adalah ketujuh orang itu tiba-tiba menyerang dan tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Namun, ketika tubuhnya benar-benar masuk ke dalam susunan teleportasi dan benar-benar menghilang dari bintang, itu berarti dia telah berhasil. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang berhasil. Bahkan ada beberapa guru surgawi tingkat 8 dan tingkat 7 yang dengan cepat mengaktifkan formasi teleportasi dan melarikan diri bersama orang-orang mereka. Namun, bukan karena ketujuh orang di udara tidak bisa bergerak tepat waktu. Sebaliknya, mereka bertujuh dengan jelas merasakan semua orang yang melarikan diri melalui portal teleportasi di kota. Dengan kata lain, mereka sengaja melepaskannya. Lagipula, misi yang mereka ketujuh terima bukanlah untuk menghancurkan bintang, melainkan untuk membunuh musuh. Oleh karena itu, mereka harus membiarkan orang-orang di sini memberitahu pasukan Koalisi Sungai Bintang Surgawi yang akan datang. Namun, dari orang pertama hingga sekarang, sudah ada lebih dari 100 orang yang keluar melalui formasi teleportasi. Tidak peduli apapun, itu sudah cukup. Karena itu, Ningji mengangkat tangannya, tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke Jiang Xiao dan berkata, mengapa kamu tidak melakukannya? Jiang Xiao tentu saja sangat tertarik. Bahkan jika dia adalah putri tertua dari keluarga Jiang, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu di Spirit Galaxy. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Tentu saja, dia sangat ingin melakukannya. Dia dengan cepat mengangguk. Aku akan melakukannya. Jiang Xiao berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia melihat ke bawah ke tanah dan mengangkat tangannya. Telapak tangannya diarahkan ke tanah di bawah. Pemandangan ini terlihat jelas oleh beberapa guru surgawi tingkat 8 dan 7 yang belum meninggalkan kota. Hati mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka buru-buru bergegas ke formasi teleportasi. Namun, saat mereka melihat pemandangan ini, semuanya sudah terlambat. Ledakan Cahaya merah darah langsung menelan langit dan menyelimuti seluruh kota Kekaisaran. Tak seorang pun di kota ini bisa melihat lampu merah darah ini dengan jelas. Lampu merah darah langsung mendarat di pusat kota. Kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi di istana pusat kota Kekaisaran. Gemuruh Ledakan itu menggemparkan bumi. Dalam sekejap, pusat kota Kekaisaran hancur lebur. Terlebih lagi, ia dengan cepat menyebar hingga puluhan ribu kaki, menghancurkan tanah dalam radius 60 mil. Dan area seperti itu sudah berukuran setengah dari seluruh kota Kekaisaran. Faktanya, Jiang Xiao sengaja menahan diri. Kalau tidak, dia bisa menghancurkan seluruh kota Kekaisaran dalam satu gerakan. Bahkan jika kekuatannya tidak mampu membuat seluruh kota Kekaisaran menjadi kawah besar, tidak masalah baginya untuk melepaskan kekuatannya dan membunuh semua bangunan dan manusia di luar kawah. Perbedaan antara Guru Surgawi tingkat 8 dan Guru Surgawi terlalu besar. Tidak mungkin untuk menebusnya. Dan alasan mengapa Jiang Xiao tidak sepenuhnya menghancurkan seluruh kota dalam satu gerakan dan bahkan membiarkan orang-orang di luar kawah untuk hidup, melestarikan hampir sepertiga populasi. Tentu saja karena dia ingin bermain lebih lama. Betapa membosankannya jika itu berakhir dalam sekejap. Di luar kawah, terdapat pecahan tembok dan reruntuhan. Ada banyak orang yang tertimpa reruntuhan. Ada yang meronta-ronta untuk melarikan diri, ada pula yang terdesak dan tidak bisa ditarik keluar. Tentu saja, masih ada lebih banyak mayat. Orang-orang di luar gedung dengan panik berlari menyelamatkan diri atau mencoba memasang susunan teleportasi. Mereka yang berada di bawah Guru Surgawi tingkat 6 hanya bisa bergegas keluar kota dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka tahu bahwa bergegas keluar kota tidak ada gunanya, Naluri bertahan hidup mendorong mereka untuk melakukannya. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Sekalipun berlari hanya untuk kenyamanan psikologis, mereka tetap harus berlari. Melihat pemandangan panik dan ratapan di kota, Jiang Xiao, yang berada di udara, tersenyum. Saya belum pernah melakukan itu sebelumnya. Jiang Xiao jelas sangat senang. Namun, dia tidak langsung menyerang lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ning Ji dan berkata, kamu ingin mencobanya juga. Oke, Ning Ji tersenyum dan melihat ke sisi kota di bawah. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya berdarah turun dari langit lagi, menghancurkan separuh kota. Gemuruh. Dengan satu gerakan, sisi barat kota itu seluruhnya berubah menjadi kawah. Belum lagi manusianya, bahkan bangunannya pun ikut menjadi abu. Melihat ratusan ribu nyawa hilang dalam satu gerakan, Ning Ji dan Jiang Xiao tidak memiliki beban psikologis apapun. Orang-orang ini semuanya adalah kehidupan di Sungai Bintang Surgawi. Mereka semua adalah musuh. Sama seperti manusia di Sungai Bintang Surgawi yang tidak memiliki beban psikologis apapun saat membunuh semut, mereka tidak memiliki kekhawatiran apapun saat membunuh manusia tersebut. Sebaliknya, semut bukanlah musuh, tetapi penduduk Sungai Bintang Surgawi adalah musuhnya. Sebaliknya, mereka merasakan kenikmatan yang kuat saat membunuh musuh. Hanya sekelompok kecil orang yang tersisa di sisi timur. Ning Ji secara alami menyerahkannya kepada Jiang Xiao untuk dimainkan. Jiang Xiao tentu saja tidak menolak. Dia menyerang lagi, dan cahaya berdarah turun dari langit, mendarat tepat di sisi timur kota. Gemuruh. Tanah meledak. Menghadapi kekuatan seperti itu, manusia yang melarikan diri bahkan lebih buruk dari semut. Mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan tersebut. Mereka tidak tahu bahwa kematian akan datang, dan mereka tidak merasakan sakit apapun. Mungkin dua poin ini adalah rahmat terakhir yang diberikan takdir kepada mereka. Sangat menarik. Jiang Xiao sangat senang. Dia memandang Ning Ji dan berkata, saya tidak menyangka medan perang akan begitu menarik. Saya akan datang lagi di masa depan. Oke, Ning Ji memandang Jiang Xiao. Jarang sekali dia melihatnya begitu bahagia. Dia segera berkata, aku akan menemanimu. Kami akan datang lagi di masa depan. Ning Ji dan Jiang Xiao sangat senang. Di bawah serangan tadi, dua juta nyawa di ibu kota kekaisaran semuanya tewas. Tidak ada satupun yang selamat. Ketujuh dari mereka tidak pergi. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah menunggu musuh sungai bintang surgawi tiba. Mengenai apa yang dilakukan Ning Ji dan Jiang Xiao, keempat penjaga itu tentu saja tidak keberatan. Pasalnya, mereka sering melakukannya. Pertama kali mereka melakukannya, mereka sangat senang. Namun, setelah melakukannya berkali-kali, mereka tidak lagi bersemangat. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Cu Xing, yang belum pernah ke sungai bintang surgawi, setenang mereka. Dia tidak memiliki kegembiraan apapun. 4.000 Di atas reruntuhan ibu kota, keempat penjaga memperhatikan reaksi Cu Xing, yang mengejutkan mereka. Dengan sangat cepat, Ning Ji dan Jiang Xiao juga menyadarinya, tapi Ning Ji dengan cepat mengerti. Saya tidak menyangka pengorbanan Indra Ilahi begitu mendominasi. Ning Ji mengalihkan pandangannya dari Cu Xing dan menatap Jiang Xiao. Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa kepribadiannya dulu sangat galak, jadi Anda menyuruhnya mengubah kepribadiannya dan menjadikannya tenang dan damai. Tampaknya dia telah sepenuhnya menerima perintah Anda, bahkan datang ke sungai bintang surgawi dan medan perang tanpa menunjukkan emosi apapun. Mendengar kata-kata Ning Ji, keempat penjaga itu tiba-tiba menyadari dan merasa lega. Jika Jiang Xiao memberi perintah seperti itu kepada Lu An, maka reaksi Cu Xing sepenuhnya normal. Bagaimanapun, pengorbanan Indra Ilahi terlalu kuat, belum lagi mengubah kepribadiannya, bahkan jika Cu Xing harus bunuh diri, pria ini tidak akan ragu-ragu. Tentu saja, Jiang Xiao tidak akan membiarkan Cu Xing melakukan itu. Tapi Jiang Xiao juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Cu Xing begitu tenang, mampu mengendalikan emosinya dan tidak bereaksi sama sekali. Hanya temperamen ini saja sudah cukup untuk membuatnya melihatnya dari sudut pandang baru. Tetapi, di antara mereka berenam, tidak ada satupun yang tahu bagaimana perasaan Lu An yang sebenarnya. Melihat reruntuhan di bawah, hati Lu An terdiam. Lu An sangat sedih, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menghentikan mereka, dia tidak bisa mengabaikan gambaran besarnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia bergerak, dia tidak akan bisa menandingi keempat penjaga itu. Jadi, dia hanya bisa bertahan. Perang seperti ini. Fuyu dan Liu Yi sama-sama berkata bahwa datang ke perlombaan roh untuk menjalankan misi kemungkinan besar akan menimbulkan konflik dengan orang-orang di sungai bintang surgawi, dan bahkan pertarungan hidup dan mati. Fuyu dan Liu Yi menyuruhnya melakukan apa yang harus dia lakukan. Jika dia harus membunuh, maka bunuhlah. Jangan bicara tentang belas kasihan, dia bahkan tidak bisa ragu. Kekuatan spirit Rache tidak kalah dengan Lu An, Lu An tidak dapat mempengaruhi keseimbangan perang antara kedua galaksi. Terutama beberapa hari yang lalu, ketika kedua gadis itu mengetahui bahwa Lu An akan bertarung dengan Jiang Xiao, mereka berdua memperingatkannya untuk memperlakukan dirinya sebagai anggota ras roh di medan perang dan tidak merasa sedih sama sekali. Lu An melakukan yang terbaik dan memaksakan dirinya untuk bertahan, tapi hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk berpura-pura tidak berekspresi. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa kebenaran yang paling kejam masih akan datang. Ini hanyalah permulaan. Benar saja, kenyataan tak membuat mereka bertujuh menunggu lama. Segera, suara gemuruh datang dari jauh, disertai aura yang kuat. Ketujuh orang itu menoleh untuk melihat sumber auranya. Pihak lain terbang dengan kecepatan penuh, jadi secara alami menghancurkan ruang, membentuk petak kegelapan. Namun, dilihat dari aura yang telah ditransmisikan sebelumnya, keempat penjaga tersebut segera menentukan identitas pihak lain. Tuan Muda, mereka bukan dari empat klan besar, juga bukan dari klan Hachiko. Mereka hanyalah manusia biasa, kata salah satu penjaga. Dan mereka tidak terlalu kuat. Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, Ning Ji dan Jiang Xiao menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka akan merasa tertekan jika bertemu dengan anggota empat klan utama atau klan Hachiko. Namun, jika mereka hanya lawan biasa, itu tidak masalah sama sekali. Apalagi saat penjaga mengatakan pihak lain tidak kuat. Implikasinya adalah pihak lain tidak lebih kuat dari Ning Ji. Baiklah, Ning Ji memperlihatkan senyuman bahagia dan gembira dan berkata, kalian tidak perlu menyerang dulu. Xiaoher dan aku akan pergi dulu. Iya, keempat penjaga itu menuruti perintah tersebut. Jiang Xiao tentu saja tidak menolak. Dia juga sangat bersemangat. Keduanya melawan delapan orang tampaknya memiliki perbedaan jumlah yang besar, tetapi tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada Ning Ji. Bahkan jika Ning Ji memiliki teknik roh dan teknik pertarungan yang lebih kuat, keduanya akan tetap seimbang. Jika pihak lain lebih lemah dari Ning Ji, maka mereka pasti lebih lemah dari Jiang Xiao. Jadi, mereka berdua seharusnya tidak memiliki masalah melawan delapan lawan biasa. Lu An juga melihat ke arah kegelapan. Kegelapan semakin membesar. Menurut aturan pasukan koalisi Sungai Bintang Surgawi, tim tanpa atribut tertinggi dapat memilih untuk mundur dan segera kembali ke markas koalisi. Mereka tidak akan dianggap pembelot, dan klan hacikola yang akan berperang. Oleh karena itu, Lu An hanya bisa berharap delapan orang ini akan menemukan mereka dengan cepat dan melarikan diri secepat mungkin. Namun, ada masalah yang sangat serius selama periode ini. Selama makhluk roh di galaksi roh mencapai tingkat ke-6, mereka juga bisa berubah menjadi manusia. Itu juga karena banyak makhluk roh yang dengan sengaja berubah menjadi manusia untuk membingungkan orang-orang di Sungai Bintang Surgawi selama dua perang. Apalagi pada perang pertama, banyak orang yang mundur ke markas koalisi untuk meminta bala bantuan. Namun, ketika klan hacikola tiba, mereka menemukan bahwa lawan mereka hanyalah binatang ganas dan bukan dari ras roh. Jadi, aturannya sekarang adalah, mereka harus mencoba yang terbaik untuk memastikan apakah lawan mereka berasal dari spirit Rache sebelum kembali. Mereka tidak harus yakin 100%, tetapi mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan dan memperoleh keyakinan sebanyak mungkin. Dan hanya ada satu cara untuk memastikan identitas asli pihak lain, dan itu adalah bertarung. Dengan bertarung, mereka bisa langsung mengetahui identitas pihak lain. Namun terkadang, begitu mereka bertarung, akan jauh lebih sulit untuk melarikan diri. Pada jarak dekat, secara alami akan lebih sulit untuk melarikan diri dari spirit Rache, tapi itu bukan tidak mungkin. Selama perbedaan tingkat budidaya antara kedua pihak tidak terlalu besar, manusia dan binatang biasa masih bisa melarikan diri jika mereka mau. Bagaimanapun, ini adalah sungai bintang surgawi. Spirit Rache tidak berani mengejar bintang terlalu lama. Tetapi jika ada perbedaan dalam tingkat kultivasi, dan ras roh jauh lebih kuat, pada dasarnya mustahil untuk melarikan diri. Misalnya sekarang, Ning Ji dan Jiang Xiao lebih kuat. Meskipun mereka tidak lebih kuat dari delapan orang ini, jika delapan dari mereka berpencar dan melarikan diri, mereka tidak dapat menghentikan mereka semua, tetapi setidaknya dua dari mereka bisa. Tetapi masalahnya adalah jika Ning Ji dan Jiang Xiao ingin membunuh, meskipun keempat penjaga tidak menyerang, mereka pasti akan membantu mengendalikan delapan musuh dan memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Dengan adanya empat penjaga, delapan dari mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sudah terlambat. Luan merasakan sakit yang menusuk di hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika delapan orang di kejauhan melihat reruntuhan tersebut, mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka semua memikirkan betapa menyakitkannya jika ibu kota kekaisaran bintang mereka menjadi seperti ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah salah satu dari mereka adalah pemilik bintang pribadi tersebut. Ketika orang ini melihat ibu kota kekaisaran, dia langsung tercengang. Telinganya berdengung, dan amarah keluar dari darahnya. Ah! Orang ini meraung, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia menyerang ketujuh orang itu dengan kecepatan penuh, langsung ke depan grup. Ketujuh dari mereka tahu bahwa ini adalah bintangnya, jadi mereka secara alami dapat memahami kemarahannya. Namun salah satu dari mereka langsung berteriak, jangan sampai gila, uji identitas pihak lain dulu. Orang di depan mengertakkan gigi dan segera melepaskan kekuatannya bersama ketujuh temannya. Kekuatan delapan orang segera berkumpul, dan delapan jenis kekuatan berbeda ditembakkan, menyerang tujuh orang dalam jarak 200 ribu kaki. Gemuruh! Melihat delapan kekuatan yang menyerbu ke arah mereka, mata Ning Ji dan Jiang Xiao menjadi dingin, dan senyuman di wajah mereka menghilang sepenuhnya. Hal itu digantikan oleh pertempuran serius. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung di Sungai Skistar, dan juga pertama kalinya mereka bertarung melawan orang-orang dari Sungai Skistar. Pertempuran pertama sangatlah penting. Jika mereka kalah dalam pertempuran pertama, keberanian mereka di masa depan akan sangat berkurang. Kekuatan gabungan delapan orang sebenarnya lebih dari apa yang bisa mereka berdua tangani, tapi masalahnya adalah jaraknya terlalu jauh. Kekuatan yang dilepaskan dari jarak 200 ribu kaki telah banyak dilemahkan, dan delapan jenis kekuatan secara bertahap tersebar. Ketujuh dari mereka bahkan tidak perlu bubar, dan hanya berdiri bersama untuk menerima dan menghadapi salah satu kekuatan. Karena ini adalah pertarungan Ning Ji dan Jiang Xiao, tentu saja akan ada dua orang yang menghadapinya. Keempat penjaga dan Cu Xing tidak bergerak. Mereka berdiri di udara, sementara Ning Ji dan Jiang Xiao segera terbang ke depan. Di saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan mereka. Setelah terbang sekitar 5 ribu kaki, kekuatan mereka sudah terbentuk di udara. Weng! Sepuluh kubus ditumpuk menjadi satu, tetapi ketebalan kubus tidak melebihi 500 kaki, dan seluruh kubus tidak melebihi 2 ribu kaki, menyelimuti keduanya sepenuhnya. Lalu, salah satu dari delapan kekuatan menyerang, dan kekuatan ini adalah kekuatan pemilik bintang. Ledakan! Kekuatannya menghantam kubus dengan gila-gilaan, tetapi hanya menghancurkan dua lapisan kubus, dan hanya itu. Pertahanan kubus berwarna darah tidak hancur, dan bahkan tidak bergetar hebat. Itu hanya berguncang di area kecil, dan kemudian menjadi stabil sepenuhnya. Di belakang kubus, keempat penjaga dan luan secara alami tidak terlalu terpengaruh oleh kekuatan tersebut, dan melewatinya dengan selamat. Delapan kekuatan itu menyapu udara, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Ketika delapan orang melihat kubus berwarna darah dari jarak 200 ribu kaki, mereka terkejut. Perlombaan roh! Mereka benar-benar dari spirit Rache. Orang yang baru saja berbicara tidak ragu-ragu, dan langsung berteriak, mundur. Cepat mundur! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!